DANG 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 Bel berbunyi tanpa henti, dan gelombang suara menyapu tanpa henti. Pada saat ini, di dalam bel, wajah Wang Chen tampak serius. Di dalam bel, ada dunia yang hebat. Saat ini, Wang Chen diam-diam melayang di udara. Di sekelilingnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sedang menyapu. Niat membunuh Wang Chen tidak ada bandingannya. Tidak mudah untuk membunuh setiap binatang buas, binatang iblis, atau binatang iblis. Setelah dibunuh, binatang buas ini langsung berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Binatang-binatang itu tidak ada habisnya. Gelombang demi gelombang-gelombang suara merupakan ancaman besar bagi Wang Chen. Token surga diam-diam melayang di udara, membantu menahan gelombang suara berulang kali. Huh, dengan perlindungan token surga, kamu ingin menyakitiku dengan gelombang suara ini. Melihat sembilan naga dewa di sekelilingnya, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Bagaimana token surga ini bisa menjadi barang biasa? Itu adalah harta karun dewa sejati. Jadi bagaimana jika bel itu adalah harta karun spiritual primitif? Dibandingkan dengan harta karun dewa sejati, harta itu masih lebih rendah. Meskipun dengan token surga, Wang Chen tidak dapat menggunakan seluruh energinya. Namun, setelah direndam dan diberi nutrisi oleh darah raja pengobatan, Wang Chen dapat menggunakan setidaknya 60% energi token surga. Terutama dalam hal pertahanan. Sekarang, sarana pertahanan token surga adalah batas maksimum Wang Chen dapat mengerahkan kekuatan token surga. Itu mencapai 70% energi token surga. Meski hanya 70%, itu lebih dari cukup untuk menahan bel. Kecuali, seorang ahli matahari murni secara pribadi menghadapi bel. Jika tidak, seorang ahli di bawah pura sun tidak akan mampu menghancurkan pertahanan token surga. Untuk menyempurnakan Wang Chen sangatlah sulit, hampir mustahil. Namun, nyala api Rosefin saja tidak cukup untuk menyempurnakan bel ini. Memurnikannya dari dalam keluar bahkan lebih sulit lagi. Saya perlu meminjam petir surgawi. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak saat Wang Chen berjuang untuk berkomunikasi dengan elemen luar melalui bel. Gemuruh. Samar-samar, Wang Chen sepertinya merasakan gelombang guntur dan elemen kilat. Hampir sampai. Mendengar raungan ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam. Kali ini, dia ditakdirkan untuk dilanda badai. Di luar, guntur dan kilat yang tak ada habisnya menghancurkan segalanya. Di dalam, Rosefin sedang disempurnakan dengan amukan api. Dia ditakdirkan untuk menghapus jejak jiwa Zhao Heng di bel ini. Hong Song ini, aku menginginkannya. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, matanya berbinar. Api mengamuk membakar langit, kemurnian tanpa batas. Sambil mengaum, Wang Chen mengaktifkan mata Rosefin selagi. Hu hu hu. Angin menderu dan nyala api muncul. Nyala api yang tak terbatas langsung berubah menjadi lautan api, menutupi dunia di dalam bel. Di tengah amukan api yang tak ada habisnya, binatang buas, binatang iblis, dan binatang ajaib yang dihadang oleh perintah surga semuanya dimusnahkan. Wang Chen tahu mengapa semua orang yang ditekan dalam bel meninggal. Di satu sisi, itu karena ada banyak binatang buas yang tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Pada akhirnya, energi seorang seniman bela diri akan habis sepenuhnya. Di sisi lain, serangan gelombang suara yang terus-menerus akan melukai seniman bela diri secara parah. Namun, Wang Chen memiliki perintah surga untuk melindunginya saat ini. Dia tidak perlu takut. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu hari ini. Saya ingin melihat bagaimana bel ini dapat menyempurnakan saya. Wang Chen berteriak dan memadatkan naga sejati yang berapi-api. Mengaum. Naga api sejati meraung, dan dalam sekejap mata, ia mengamuk di dunia di dalam bel. Seolah-olah Wang Chen telah menangkap jejak jiwa. Pada saat ini, lautan api yang tak terbatas menyapu, dan di dalamnya, naga api sejati seperti ikan di air, mengaum di lautan api, dengan gila-gilaan merobek jejak jiwa. Guntur Surga Kesembilan Memicu Guntur Surga Kesembilan Pada saat ini, energi yang terkondensasi di dunia luar, Wang Chen akhirnya membiarkannya meledak. Gemuruh. Di atas gurun, langit dan bumi berubah warna. Kilatan petir yang mengerikan turun dari langit pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Petir ini semuanya mengarah langsung ke bel. Apakah dia mencoba menghancurkan Wang Chen di dalam bel? Tidak, mungkin Wang Chen yang menariknya. Lonceng mengguncang langit dan bumi, tetapi tidak mampu menarik Guntur Ilahi. Inilah yang dimaksud dengan badai dahsyat. Badai yang menarik Wang Chen. Kegilaan yang terjadi setelah keheningan. Tapi, bukankah Wang Chen ini takut mati di sambar petir? Metodenya memanggil petir sangat kuat. Namun, kekuatan petirnya bersifat eksplosif, dan bel tidak dapat mengisolasinya sepenuhnya. Kekuatan petir memasuki bel, dan Wang Chen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sambaran petir berjatuhan seperti tetesan air hujan, yang membuat orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tercengang. Adegan ini terlalu mengejutkan, seharusnya tidak muncul sama sekali. Meskipun banyak orang tahu bahwa ini mungkin badai setelah keheningan, mereka tahu bahwa ini adalah metode Wang Chen. Namun, pada saat ini, menghadapi petir, mereka tidak bisa tidak khawatir. Wang Chen menggunakan metode yang akan merugikan kedua belah pihak. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Wang Chen sama sekali tidak takut dengan petir? Ah! Di bawah pemboman sambaran petir ini, Zhao Heng, yang telah mengaktifkan Hong Bel untuk memurnikan Wang Chen, gemetar hebat dan mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Of! Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Badai akan datang. Oh tidak, merek jiwa ilahiku mengendur. Zhao Heng berteriak sambil menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, dia akhirnya panik. Perasaan tidak menyenangkan yang sudah muncul di hatinya muncul saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Metode apa ini? Mengapa sambaran petir ini muncul? Bukankah Wang Chen terjebak di dalam bel? Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Melihat penampilan Zhao Heng, ekspresi para tetua berubah drastis. Ekspresinya yang tadinya santai, kini menjadi lebih tegang. Kita tidak boleh membiarkan Wang Chen membebaskan diri. Kita harus menyempurnakannya. Guntur Dewa Sembilan Surga tidak terbatas. Jika ini terus berlanjut, merek jiwa ilahi pasti akan hancur. Kita tidak bisa membiarkan Wang Chen berhasil. Cepat, pemimpin sekte, tuangkan jiwa ilahimu ke dalam bel. Kami akan membantumu. Segera setelah itu, beberapa tetua berteriak. Saat ini, situasinya telah mencapai momen paling kritis. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen pasti akan berhasil menantang surga hari ini. Namun, bagaimana sekte matahari terik bisa duduk diam dan menunggu kematian? Setelah para tetua berteriak, mereka semua berdiri di samping Zhao Heng. Baiklah, bantu aku. Melihat ketiga tetua, Zhao Heng berkata dengan suara rendah. Ledakan jiwa ilahi. Aura iblis mengepul. Di tengah suara gemuruh, Zhao Heng sepenuhnya memanggil seluruh jiwa ilahinya. Seberapa kuatkah jiwa ilahi dari alam puncak bulan mistik? Dalam sekejap, jiwa ilahi yang tak terbatas bergabung ke dalam bel. Dong, dong, dong. Bel berbunyi. Ledakan. Aura iblis tanpa batas disuntikkan, dan bel sekali lagi bersinar terang. Bas. Gelombang-gelombang suara melawan petir. Kresek. Di bawah perlawanan gelombang suara yang kuat, petir itu hancur berkeping-keping. Petir yang tak berujung diblokir. Hanya sebagian kecil saja yang bisa mendarat di bel. Ini adalah hasil kerja sama ketiga tetua dan Zhao Heng. Selama kita bisa menahan serangan petir, kita akan baik-baik saja. Wang Chen harus mati. Petir ketuhanan sembilan surga memang sangat kuat. Namun, hal itu tidak akan bertahan lama. Tunggu. Para tetua berteriak pada saat bersamaan. Aura iblis yang tak terbatas siap digunakan oleh Zhao Heng. Pada saat ini, mereka berempat akan melawan petir surgawi dan menekan Wang Chen. Adegan ini sangat mengejutkan mata, menyebabkan hati para penonton menjadi tegang. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi mulia. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bertarung melawan empat ahli dari sekte matahari terik sendirian, Wang Chen ini benar-benar mengesankan. Namun, jika ini terus berlanjut, tidak ada harapan bagi Wang Chen untuk kembali. Aku ingin tahu trik apa lagi yang dia miliki. Petir surgawi dipecah dan diblokir sedikit demi sedikit. Awan gelap bergulung liar di langit dan kilat turun seperti tetesan hujan, tapi tidak ada gunanya. Para penonton menghela nafas dengan ekspresi rumit. Bagaimanapun, Wang Chen masih belum mampu melawan keempat ahli tersebut. Ini tetap tidak bisa. Di dalam bel, meskipun Wang Chen tidak bisa melihatnya, dia bisa dengan jelas merasakan situasi saat ini. Kempat ahli itu menyerang bersama. Sekte matahari terik benar-benar tidak tahu malu. Wang Chen sangat marah. Jika Zhao Heng sendirian, mungkin Wang Chen sudah membunyikan belnya sekarang. Namun, sekarang keempat ahli itu bekerja sama untuk menekannya. Wang Chen menemui jalan buntu dengan mereka. Sepertinya ini satu-satunya cara. Dengan goyangan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi muncul. Wang Chen tahu bahwa petir ketuhanan sembilan surga tidak dapat bertahan lama. Dia harus membunyikan belnya saat godly lightning masih ada di sana. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, hanya kuali langit dan bumi yang bisa membantunya. Sebuah kuali menekan langit dan bumi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi terbang keluar. Dengan pemasukan energi kekacauan Wang Chen, kuali langit dan bumi berkembang pesat. Wuss! Aura liar muncul. Asal usul langit dan bumi yang tak berujung dirilis. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi menjadi sebesar langit. Tidak peduli seberapa kuat dunia di dalam lonceng itu, terus kenapa? Jika Wang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan kuali langit dan bumi, dia dapat memecahkan belnya kapan saja dengan bantuan kuali langit dan bumi. Namun, Wang Chen masih dalam tahap setengah pemurnian atau bahkan setengah pemurnian, jadi dia tidak bisa menghancurkan lonceng Hong hanya dengan kuali langit dan bumi. Namun, dia bisa menggunakan origin of chaos. Asal usul langit dan bumi, Yin dan Yang Qi, energi kekacauan, gabung. Saat tiga ki bergabung, Wang Chen mengendalikan kuali langit dan bumi untuk melepaskan tiga ki. Mengaum. Harimau ilahi itu meraung. Saat ketiga ki bergabung, Wang Chen mengubahnya menjadi harimau raksasa yang ganas. Merusak. Dengan bantuan petir di luar dan api rosevins yang menyala di dalam, Wang Chen mengendalikan harimau dewa dan menerkam jiwa dewa Sao Heng. Tiga ki langit dan bumi menyatu dan berubah menjadi harimau ganas yang melahap segalanya. Petir di luar tidak dapat dihentikan. Api rosevins di dalamnya adalah yang dari langit dan bumi, musuh bebuyutan jiwa dewa. Saat ketiga ki bergabung, Wang Chen melancarkan serangan terakhirnya. Serangan ini cukup untuk menghancurkan langit. Serangan ini cukup untuk menghancurkan bumi. Serangan ini tidak dapat dibayangkan. Jiwa dewa seorang pejuang di puncak alam bulan misterius ingin menahan serangan sekuat itu. Wang Chen tidak mempercayainya. Mungkin, menekanku hingga berbunyi adalah kesalahan terbesarmu. Lonceng ini milikku sekarang. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen mencipir. Dia menyaksikan naga berkobar merobek tanda jiwa dewa, kilata berujung mengguncang tanda jiwa dewa, dan harimau melahap tanda jiwa dewa. Jiwa dewa Zhao Heng berada dalam bahaya. 1722. Merusak. Semuanya sudah siap. Saat ini, Wang Chen melancarkan serangan paling sengit. Dong. Di gurun, di bawah tatapan kaget semua orang, bel tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan pecah berkeping-keping. Ledakan. Di atas langit, awan petir yang tak berujung bergolak pada saat ini, meledak dengan guntur dan kilat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambaran petir, seukuran pinggang orang dewasa, menyambar dengan ganas. Langit dan bumi tiba-tiba menyala, dan semuanya tenggelam. Engah. Darah muncrat. Bahkan jika Zhao Heng dan tiga tetua lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu menahan dampak guntur dan kilat ini dengan energi iblis dan kekuatan spiritual mereka. Sepuluh ribu sambaran petir dan kilat sebelumnya telah membuat mereka terhuyung-huyung. Dampak momen ini langsung menghancurkan mereka. Tubuh Zhao Heng bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Buk, buk, buk. Tiga tetua lainnya yang datang membantu Zhao Heng bahkan lebih terpukul. Sosoknya terhuyung mundur beberapa ratus meter sebelum dia menstabilkan dirinya. Ledakan. Di langit, awan bergulung. Saat lapisan penahannya rusak, guntur dan kilat mulai mendatangkan malapetaka. Kresek. Kilatan guntur dan kilat menghantam bel, diiringi dengan bunyi bel. Bumi berguncang hebat, dan bel seakan-akan melompat di tempat. Merusak. Pada saat ini, di tengah deru bel, semua orang mendengar deru ledakan Wang Chen dari dalam bel. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Ledakan. Dalam gelombang udara yang dahsyat, cahaya hitam bel melonjak ke langit, seolah-olah sedang berjuang sebelum mati. Ledakan. Pada saat berikutnya, bel meledak di depan mata semua orang, dan terlempar. Benar sekali, Hong Zhong telah dikirim terbang ke surga tertinggi. Bas. Deru bel membuat semua orang menutup telinga. Meski jaraknya puluhan ribu meter, suaranya masih tak tertahankan. Pada saat ini, saat bel berbunyi, sosok Wang Chen muncul di hadapan semua orang. Mengenakan flame battle armor, kekuatan Wang Chen tak tertandingi. Matanya menyapu seluruh daratan, dan cahaya terang bersinar, seolah-olah banyak bila tajam terbang keluar. Puci. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Zhao Heng tampak seperti berumur 10 tahun. Wajahnya langsung dipenuhi kerutan, dan rambut hitamnya langsung memutih seperti salju. Kamu, merusak merek lonceng hebatku. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya, Zhao Heng berseru kaget. Benar sekali, alasan utama kenapa dia terluka parah saat ini adalah karena Hong Bel telah rusak dan jejaknya telah hancur. Huff, di bawah kuali langit dan bumiku, lonceng besarmu akan runtuh. Wang Chen dengan tenang meletakkan belnya dan menatap dingin ke arah Zhao Heng yang berwajah pucat. Sekarang, aku akan membunuhmu. Dengan teriakan marah, Wang Chen melangkah keluar dengan langkah mengejar bulan. Tinju pencarian surgawi. Dengan raungan marah, Wang Chen meninju. Monarch Fist, ini adalah gerakan yang dipahami oleh garis keturunan setelah masuk ke dalam garis keturunan Kaisar Surgawi. Setiap kali keturunan bela diri suci meningkat, dia akan mampu memahami teknik bela diri yang kuat. Sama seperti Battle the World saat itu. Sayangnya, gerakan yang dia pahami setelahnya tidak terlalu kuat dan jauh lebih rendah daripada tujuh tebasan penghancuran dunia. Terutama setelah Wang Chen memperoleh segel surgawi empat sisi, token 10 ribu hantu, dan harta lainnya, dia tidak perlu menggunakan teknik bela diri tersebut. Tapi sekarang, tinju Kaisar Surgawi ternyata sangat kuat. Faktanya, itu bahkan lebih kuat daripada beberapa gerakan pertama dari tujuh tebasan penghancuran dunia. Selain itu, energi kekacauan yang dikonsumsi sangat sedikit. Lebih banyak lagi berasal dari kekuatan garis keturunan. Ledakan. Tinjunya meledak, menelan gunung dan sungai. Retak, retak, retak. ruang seakan membeku dan terbelah menjadi beberapa bagian. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi meledak dan jatuh ke dalam kekacauan. Tinju Wang Chen menembus kekacauan yang tak ada habisnya dan merobek penghalang antara langit dan bumi, berubah menjadi cahaya tinju tak berujung yang menyilaukan seluruh langit. Gelombang energi dari tinju ini telah membuat semua makhluk hidup dalam radius beberapa ratus meter gemetar ketakutan. Aura yang sangat kuat. Langkah macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Wang Chen ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Ya Tuhan, tinju ini saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Tak seorang pun di bawah alam yang murni dapat memblokirnya. Langit membeku, ruang angkasa hancur, lubang hitam tak berujung muncul, dan kekacauan muncul. Semua penonton merasa ngeri dan mau tidak mau lari ke segala arah. Mereka takut tersedot ke dalam gelombang energi dan aura kuat yang tak ada habisnya ini. Mereka takut terkoyak oleh ruang yang terdistorsi. Ledakan. Tinju ini menembus segalanya dan tiba di depan Zhao Hang dalam sekejap mata. Langit dan bumi tersegel, sehingga Zhao Hang tidak bisa melarikan diri. Aku akan bertarung denganmu. Merasakan aura kuat dari tinju ini, wajah Zhao Hang menjadi pucat. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia tahu tinju ini akan sulit dia blokir, tapi dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan ahli rilem bulan mistik sempurna tiba-tiba meletus. Energi iblis memenuhi langit, dan asap hitam mengepul. Pedang raksasa berwarna merah darah telah muncul di tangan Zhao Hang pada suatu saat. Pedang raksasa ini menjadi ratusan kaki panjangnya dalam energi iblis, dan dibawah pemasukan energi iblis, tampak seperti darah segar mengalir. Keresek! Ruang itu semakin hancur. Pedang ini menebas secara horizontal, menghalangi serangan habis-habisan Wang Chen. Saat berikutnya, dalam kekacauan yang tak ada habisnya, pedang dan tinju saling bentrok. Gemuruh! Langit runtuh dan bumi retak. Cahaya bersinar terang. Cahaya hitam dan cahaya merah memenuhi langit, menerangi ruang tandus yang kacau ini. Langit dan bumi hancur, dan kesengsaraan petir bergemuruh. Gelombang energi menyapu ke segala arah, menimbulkan gelombang energi dan angin kencang yang tak ada habisnya. Merusak! Langit dan bumi berguncang. Aura kaisar surgawi yang keluar dari tinju kaisar surgawi membuat Wang Chen merasa superior. Dia memandang rendah dunia. Dia meremehkan Zhao Heng. Semua yang berada di bawah kaisar langit adalah semut. Wajah Wang Chen dingin. Ledakan! Gelombang energi meledak, dan kekuatan paling kuat dari tinju kaisar surgawi ditampilkan sepenuhnya. Retak! 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 Retakan mulai menyebar pada pedang raksasa berwarna merah darah di bawah aura ini. Senjata ilahi langit dan bumi tingkat tertinggi ini benar-benar mulai retak di bawah tinju kaisar surgawi. Retakan itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pedang raksasa itu tertutupi. Bang! Suara garing dari sesuatu yang retak terdengar. Pedang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak sempat terbang sebelum hancur berkeping-keping oleh aura tinju kaisar langit. Ledakan! Aura tinju kaisar surgawi tidak berkurang setelah menghancurkan pedang raksasa itu. Gelombang energi meledak dan menyapu Zhao Heng. Tidak! Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Darah muncrat dari mulutnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Melihat tinju Wang Chen terus meluncur ke arahnya, pupil mata Zhao Heng dengan cepat melebar. Matanya merah dan hampir keluar dari rongganya. Dia menumpangkan tangannya, mencoba memblokirnya lagi. Ledakan! Energi iblis melonjak, dan Zhao Heng memblokir tinju kaisar surgawi dengan kedua tangannya. Retak! 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 Namun, bahkan serangan kekuatan penuh dari senjata ilahi surga dan bumi tingkat tertinggi tidak dapat memblokir tinju kaisar surgawi Wang Chen, apalagi tubuh fisiknya saat ini. Jiwa ilahinya terluka parah, dan dia menderita luka dalam. Bagaimana mungkin Zhao Heng masih memiliki sisa tenaga? Suara retakan yang tajam terdengar. Itu adalah suara sesuatu yang diremukkan. Tulangnya hancur. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Di bawah tinju kaisar surgawi, tangan Zhao Heng dipenuhi kabut berdarah, dan tulang putihnya terlihat. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi bubuk. Tangannya menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Ledakan! Saat dia menyaksikan dengan ngeri, tinju Wang Chen masih mendarat di tubuhnya. Dengan ledakan yang keras, darah muncrat ke langit. Tinju kaisar surgawi Wang Chen langsung menembus tubuh Zhao Heng, menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Bang! Kemudian, dengan suara teredam, Zhao Heng bahkan tidak punya waktu untuk terus berteriak. Tubuhnya langsung terkoyak oleh pukulan Wang Chen, berubah menjadi daging dan darah tak berujung yang tersebar di udara. Pembangkit tenaga listrik perfect Dark Moon yang tak tertandingi sebenarnya telah mati begitu saja. Bahkan tidak ada jejak jenazahnya yang tersisa, dan yang tersisa hanyalah hujan darah yang tak ada habisnya. Kematian adalah hasil akhir Zhao Heng. Melihat pemandangan ini, saat pertempuran berakhir, pemandangan itu menjadi sunyi. Desis. Setelah sekian lama, mereka yang mundur puluhan ribu meter melihat Wang Chen berdiri dengan bangga di kabut darah seperti Dewa Iblis. Dia berdiri dengan dingin di tengah kabut darah, tanpa ekspresi sedikitpun di wajahnya. Adegan ini menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Mati. Bahkan tidak ada jejak mayatnya. Ya Tuhan. Zhao Heng terbunuh. Bahkan tidak ada bekas mayatnya. Akhirnya, setelah sadar, penonton menjadi heboh. Semua orang hampir menjadi gila. Wang Chen ini sangat kuat. Dia membunuh Zhao Heng dengan satu pukulan. Itu adalah ahli lingkaran penuh Mystic Moon level 9. Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Pukulan itu sangat menggemparkan. Ini bukanlah teknik bela diri yang seharusnya ada di dunia ini. Semua orang bisa merasakan kekuatan dan kekerasan pukulan Wang Chen. Mereka tidak bisa tetap tenang. Pukulan itu sangat kuat. Namun, alasan mengapa Wang Chen bisa membunuhnya dengan satu pukulan adalah karena Zhao Heng sudah menghabiskan kekuatannya di pertempuran sebelumnya. Iya, Hong Zhong hancur, dan jiwa ilahinya terluka parah. Dia memblokir Guntur Surgawi dan menghonsum Siki Iblisnya. Kekuatannya sudah lama tidak mampu mencapai alam bulan gelap sempurna. Jika dia berada di puncaknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memblokir pukulan itu, atau setidaknya tidak mati. Meski begitu, pukulannya masih sangat kuat. Tak seorang pun di bawah alam yang murni dapat menolaknya dengan tubuh fisik mereka. Para ahli itu bahkan lebih emosional. Kemenangan pertempuran ini ditakdirkan untuk membuat Wang Chen bersinar di alam Iblis. Pada saat yang sama, semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Wang Chen telah memenangkan dan membunuh wakil pemimpin klan dari Sekte Matahari Tri. Di alam Iblis, dia hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Ada tempat baginya di alam Iblis. Dia sudah bisa menyentuh puncak para ahli. Kamu tidak cukup kuat untuk membunuhku. Orang yang akan mati adalah kamu. Saat kerumunan orang terlibat dalam diskusi yang memanas, Wang Chen perlahan-lahan menghapus noda darah dari tangannya. Dia memandang dunia dengan acuh-ta'acuh dan bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang berbicara kepada dunia. Itu karena darah dan daging Zhao Heng telah menyatu dengan dunia. Zhao Heng datang ke negara Jin Api untuk membunuh Wang Chen. Sayangnya, dia tidak bisa menahan kekuatan tirani Wang Chen. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Wang Chen. Itulah nasib Zhao Heng. 1723 Pada saat ini, setelah mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menoleh untuk melihat tiga tetua dari sekte matahari terik yang menangis di kejauhan. Ketiganya pucat dan terluka parah. Melihat wakil ketua sekte mereka, Zhao Heng, dihujani darah oleh Wang Chen, mereka bertiga menangis. Zhao Heng adalah wakil ketua sekte mereka. Dia adalah orang yang paling kuat di sekte matahari terik. Namun, dia telah dibunuh oleh Wang Chen, dan bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Bagaimana mungkin mereka bertiga tidak menangis? Mereka hampir mengalami semacam keputusasaan. Pada saat ini, Wang Chen memandang ketiga orang yang meratap dengan ekspresi dingin. Selangkah demi selangkah, dia perlahan berjalan menuju orang-orang ini. Ya Tuhan, Wang Chen akan membunuh mereka semua. Ketiga tetua ini tidak akan bisa lolos dari ini. Zhao Heng sudah mati, dan mereka terluka parah. Mereka tidak akan bisa melawan. Melihat Wang Chen sedang berjalan menuju ketiga tetua, kerumunan kembali gempar. Jelas sekali bahwa Wang Chen tidak akan membiarkan ketiga tetua dari sekte matahari terik pergi. Sepertinya Wang Chen benar-benar akan bertarung sampai mati dengan sekte matahari terik. Seorang penatua mengeluh. Hef! Ini sudah pertarungan sampai mati. Sekte matahari terik benar-benar dimusnahkan di alam surgawi, dan Wang Chen merebut buah naga bumi. Ini sudah menjadi pertarungan sampai mati. Seorang pria parubaya mendengus dengan jijik. Jadi bagaimana jika ini pertarungan sampai mati? Wang Chen adalah anggota negara jin api. Apa yang bisa dilakukan oleh sekte matahari terik? Ketiga tetua ini pasti sudah mati. Bahkan Zhao Heng dikalahkan oleh Wang Chen. Bukankah orang-orang ini seperti semut di depan Wang Chen? Seorang pemuda berkata dengan bangga. Dia adalah penggemar berat Wang Chen. Wang Chen adalah idola generasi muda negara jin api. Terutama dalam pertempuran hari ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sangat mengejutkan dan memabukkan. Saat ini, pemuda itu yakin. Hahaha, kerja bagus. Zhao Heng sudah meninggal. Apa lagi yang bisa dilakukan oleh sekte matahari terik? Wang Chen, bunuh mereka. Ini seperti membunuh ayam dan anjing. Di belakang mereka, Jiang Chen Yuan sangat bersemangat. Dia tertawa keras. Wang Chen. Di lapangan, melihat Wang Chen mendekat selangkah demi selangkah. Tiga tetua sekte matahari terik yang tersisa tampak sangat muram. Kali ini, mereka mengikuti wakil ketua sekte ke negara api untuk membunuh Wang Chen. Dia mengira ini akan menjadi urusan yang santai. Dengan kekuatan mereka, bukankah memburu Wang Chen adalah hal yang sangat sederhana. Namun siapa sangka akan berakhir seperti ini? Wakil ketua sekte tewas dalam pertempuran, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Para tetua lainnya telah kehilangan nyawa mereka. Bahkan tetua kedua dibunuh oleh Jiang Chen Yuan. Operasi sekte matahari terik telah gagal total. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan kembali muka mereka yang hilang, tetapi mereka juga gagal melakukannya. Sebaliknya, mereka malah kehilangan muka dan mengalami kerugian besar. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melindungi nyawa mereka. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu sampai mati. Melihat Wang Chen mendekat, salah satu tetua tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa bertarung. Daripada menunggu kematian, lebih baik mereka bertarung. Dengan begitu, mungkin masih ada harapan. Terlalu jauh. Mendengar kata-kata sesepuh sekte matahari terik, Wang Chen mencibir. Sudah keterlaluan, siapa yang dibicarakan oleh sekte matahari terik? Bukan Wang Chen yang datang mencari mereka. Mereka lah yang datang ke negara api. Dalam hal ini, Wang Chen meremehkan. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Wang Chen, tidak mudah bagimu untuk membunuh kami. Bahkan jika kami mati, kami akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Tetua lainnya juga berdiri saat ini dan berteriak keras. Mereka tidak mau menerima hasil ini. Anda. Namun, mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen mendengus dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap ketiga tetua yang telah berdiri dan berhenti menangis. Kamu belum memenuhi syarat. Wang Chen berkata dengan lembut. Suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. Namun, semua orang bisa merasakan aura mendominasi yang terkandum dalam kata-katanya. Wang Chen membuatnya terdengar seolah dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Aura dominan Wang Chen mengguncang langit dan bumi. Tiga tetua dari sekte matahari terik sangat kuat dan dapat mengintimidasi para ahli. Namun, di mata Wang Chen, mereka tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Keberanian macam apa itu? Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mendengus ketika wajah ketiga tetua menjadi pucat. Aku akan membunuh kalian semua semudah menyembeli anjing. Wang Chen tiba-tiba meninggikan suaranya saat mengatakan ini. Kata-katanya menyebabkan langit dan bumi berdengung. Ledakan. Langit dan bumi meledak, dan suaranya tetap bertahan. Kalimat ini mengejutkan hati semua orang. Membunuh ketiga tetua dari sekte matahari terik semuda anjing. Betapa mengejutkannya hal ini di hati semua orang yang hadir. Hahaha, benar sekali. Hahaha, kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang dapat anda lakukan bahkan jika wakil raja anda dimusnahkan? Wang Chen bisa membunuhmu semudah menyembeli ayam dan anjing. Mendengar kata-kata Wang Chen, darah Jiang Chen Yuan pun mendidih. Dia berteriak keras. Banyak generasi muda yang hadir bahkan lebih bersemangat saat ini. Mereka memandang Wang Chen dengan mata berbinar. Semangatnya sangat mengagumkan. Bajingan, jangan melangkah terlalu jauh. Wang Chen, kamu meremehkan kami. Wang Chen, datang dan cobalah. Tiga tetua dari sekte matahari terik sangat marah ketika mereka meraung keras. Cobalah, kalau begitu aku akan membunuhmu. Wang Chen mencibir. Muncaser keluar segera setelah dia selesai berbicara. Buk, buk. Langkah kakinya mengguncang langit. Sosok Wang Chen langsung menghilang di tempat. Kecepatannya sangat cepat. Astaga, astaga. Sosoknya berkedip-kedip. Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depan tiga tetua dari sekte matahari terik. Di tengah tatapan ngeri dan panik mereka, Wang Chen melontarkan pukulan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ledakan. Gelombang udara meledak, langit dan bumi membeku. Pukulan ini tidak memberi kesempatan pada ketiga tetua untuk bereaksi sama sekali. Sambil berteriak, ketiga tetua itu menghindar dengan sekuat tenaga. Bang. Ledakan. Namun, masih terlambat bagi mereka untuk menghindar tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Seberapa cepat pukulan Wang Chen. Seberapa ganasnya pukulan ini. Tetua sekte matahari terik yang terluka adalah yang paling lambat mundur, dan dia terkena pukulan Wang Chen secara langsung. Daging dan darah berceceran karena suara ledakan itu. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Mata orang tua itu terbuka lebar, dan wajahnya pucat. Pada saat ini, semua tulang di tubuhnya meledak di bawah pukulan Wang Chen. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Kabut darah langsung memenuhi udara. Setiap tetes darah bagaikan sungai, yang mengalir deras menyapu bagian dunia ini. Kematian mendadak dengan satu pukulan. Kematian instan. Pukulan Wang Chen langsung membunuh pembangkit tenaga listrik Mystic Moon level 9. Inilah manfaat darah Raja Pengobatan. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Chen menyempurnakan kuali semesta dan terus-menerus mengambil darah Raja Pengobatan. Meskipun energi darah Raja Pengobatan diubah oleh Wang Chen menjadi esensi darahnya sendiri. Namun, tanpa terlihat, tubuh Wang Chen menjadi lebih tirani. Kekuatan dan daya ledaknya semuanya meningkat. Kekuatan kacaunya juga meningkat pesat, dan dia selangkah lebih dekat ke bulan Mystic level 9. Sekarang dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, rose fins, dan di bawah nyala api, pukulan Wang Chen sebanding dengan pembangkit tenaga listrik bulan Mystic level 9, atau bahkan lebih kuat. Tetua ini baru saja melangkah ke pembangkit tenaga listrik bulan Mystic level 9 belum lama ini, dan dia terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak? Ledakan. Tubuhnya meledak, dan dia dimusnahkan. Seorang tetua langsung dibunuh oleh Wang Chen. Ekspresi Wang Chen tenang. Kakinya tampak melangkah keluar dengan tenang, tidak cepat dan tidak lambat. Namun, setiap langkah melintasi seribu meter saat dia mengejar dua tetua yang melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Ledakan. Ukulan kedua Wang Chen meledak. Udara meledak, dan gelombang udara mengepul. Bang! Bahkan jika target kedua Wang Chen mampu melawan, dia masih memuntahkan setegup darah di bawah pukulan ini dan dikirim terbang. Meski itu bukan pukulan fatal. Namun, darah yang dia keluarkan sebenarnya mengandung pecahan organ dalamnya yang mengerikan. Dengan pukulan ini, kekuatan tersembunyi Wang Chen meledak, dan kerusakan yang ditimbulkannya datang dari dalam keluar. Bahkan jika tetua ini tidak mati, dia hampir sampai. Organ dalam dan tulangnya hampir hancur oleh cahaya tinju Wang Chen. Selanjutnya, itu kamu. Satu gerakan, satu pembunuhan. Dalam sekejap mata, Wang Chen membunuh seorang tetua dan melukai serius lainnya. Dia tidak melepaskan yang terakhir. Dengan senyum dingin di wajahnya, Wang Chen mengambil langkah eksplosif dan mengejarnya. Setelah melangkah ke tingkat garis keturunan Kaisar Surgawi, teknik bela diri garis darah langkah peledak Wang Chen telah mencapai puncak kesempurnaan. Langkah peledak saat ini sangat menakutkan. Satu langkah menempuh jarak ribuan meter, sangat cepat dan ganas. Dengan setiap langkah, momentum Wang Chen melonjak. Boom, boom, boom. Setiap langkah membuat bumi bergetar. Di bawah tatapan ketakutan dan gila dari tetua terakhir, Wang Chen meninju untuk ketiga kalinya. Itu adalah tinju Kaisar Surgawi lainnya. Retak, retak, retak. Bang, engah. Tinju Kaisar Surgawi ini tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, tapi itu sudah cukup mengejutkan. Itu sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Di bawah pukulan ini, tidak hanya menghancurkan senjata ilahi di tangan tetua terakhir dari sekte matahari terik, tetapi juga menghancurkan tubuhnya. Bahkan Zauhang telah hancur karena satu pukulan ini, apalagi sesepuh di depannya ini. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Di tengah kabut darah, bahkan tidak ada teriakan sebelum tetua ketiga meninggal. Tiga Gerakan Wang Chen mengalahkan tiga tetua sekte matahari terik yang terluka parah hanya dengan tiga gerakan. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Wang Chen melambat, sedikit terengah-engah, dia perlahan berjalan menuju tetua yang terluka parah yang berada di ambang kematian. Lima bagian dalam dan enam isi perutnya hancur, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia tidak akan bisa bertahan lama. Di bawah tatapan matanya yang ketakutan dan kesal, Wang Chen perlahan berjalan mendekatinya. Dia menatap ke arah yang lebih tua seolah-olah dia sedang memandang rendah seekor semut. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu saat aku mengatakan penjaga lanjing. Membunuhmu semudah menghancurkan semut bagiku. Tanpa ekspresi, Wang Chen bergumam dan menghela nafas saat dia melihat ke arah tetua yang berada di ambang kematian. Dia sangat kecewa. Orang-orang ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mungkin, pada puncaknya, mereka masih mampu melawan dan tidak akan terbunuh dalam satu gerakan. Namun, setelah terluka parah, mereka menjadi terlalu lemah. 1724 Pada saat ini, Wang Chen menatap dingin ke arah tetua terakhir dari sekte matahari terik yang berada di ambang kematian. Semut, itulah kesimpulan yang diberikan Wang Chen kepada mereka. Sekarang, di depan Wang Chen, mereka hanyalah semut. Kedua kata ini meledak di hati sesepuh sekte matahari terik seperti sambaran petir. Ledakan. Pikirannya menjadi kosong. Of. Saat dia membuka mulutnya, dia batuk lagi setegup darah. Dia hampir kehilangan nyawanya. Tidak perlu disebutkan betapa sedih dan tertekannya hatinya. Semut. Mungkinkah mereka hanyalah semut? Jika mereka semut, lalu berapakah miliaran makhluk hidup di dunia ini? Seorang ahli alam bulan gelap level 9 sebenarnya adalah seekor semut. Kapan seorang tetua dari sekte matahari terik pernah dibicarakan seperti itu? Di masa lalu, mereka selalu tinggi dan perkasa, tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Dulu, mereka akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Mereka akan selalu menikmati kemuliaan dan pemujaan yang tiada akhir. Namun sekarang, dia terbaring di depan Wang Chen seperti anjing mati. Setiap orang yang datang ke negara jin api kali ini sudah meninggal. Saat memikirkan hal ini, sesepuh sekte matahari terik hampir putus asa. Sekte matahari terik tidak akan melepaskanmu. Master sekte kami sangat kuat dan pasti akan menghancurkanmu. Aku pasti akan menghancurkanmu. Bersiap untuk mati. Tetua sekte matahari terik tahu betul bahwa dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup sekarang. Wang Chen pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan jika Wang Chen melepaskannya, apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah berjuang di ambang kematian dan akan segera kehilangan nyawanya. Dia bisa dengan jelas merasakan darahnya mengalir keluar dan nyawanya hilang. Aku akan menunggu master sektemu. Juga, wakil pemimpin dan tetua sekte yang tersisa. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen mencibir lagi dan lagi. Ledakan. Saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba menginjak kakinya. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tanah sedikit bergetar. Of! Darah bercecaran di mana-mana, dan daging serta darah beterbangan ke mana-mana. Sebelum tetua itu bisa mengatakan hal lain, dia dihancurkan oleh tendangan Wang Chen dalam sekejap mata, bahkan tidak meninggalkan tulangnya. Dia sudah terbunuh. Terlebih lagi, dia dengan mudah diinjak sampai mati oleh Wang Chen. Seorang tetua dari sekte Matahari Terik telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Melihat pemandangan ini, para penonton tercengang. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Itu terlalu kuat. Para tetua dari sekte Matahari Terik itu hanyalah semut baginya. Benar-benar layak menyandang gelar Sky Pride. Huh, sekte Matahari Terbakar yang malang. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Setelah beberapa saat, semua orang menghela nafas. Melihat sosok Wang Chen di arena, ekspresi mereka menjadi rumit. Saya, Wang Chen, pasti akan berkunjung ke sekte Matahari Terbakar. Jika kamu ingin membunuhku, tunggu saja dengan sabar. Wang Chen meraung marah saat kerumunan sedang berdiskusi dengan sengit. Raungan keras ini mengguncang awan. Sembilan langit bergetar dan berubah warna karena ini. Kata-kata Wang Chen adalah pernyataan perang melawan sekte Matahari Terik. Wang Chen percaya bahwa kata-katanya akan segera mencapai setiap sudut alam iblis, setiap tempat, dan telinga sekte Matahari Terik, bukan? Itulah yang diinginkan Wang Chen. Ledakan. Kata-kata Wang Chen mengejutkan semua orang, membuat mereka semakin terkejut. Deklarasi perang. Dia benar-benar akan menyatakan perang melawan sekte Matahari Terik. Saat ini, Wang Chen mengikuti jejak para jenius zaman primordial. Dia akan melawan sekte itu dengan satu serangan. Di tengah keributan itu, semua orang terkesima. Wang Chen dan sekte Matahari Terik akan bertarung sampai mati. Semua orang sangat menyadari hal ini. Namun, tidak ada yang mengira Wang Chen akan menyatakan perang secara langsung. Ini tidak sesederhana bertarung sampai mati. Dia menghina sekte Matahari Terik. Dia meremehkan sekte Matahari Terik. Jika sekte Matahari Terik ingin membunuhnya, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Bisa dibayangkan betapa menghinanya Wang Chen terhadap sekte Matahari Terik. Saat ini, ratusan ribu orang sedang gempar. Di reruntuhan depan, ekspresi Wang Chen dingin. Dia sama sekali tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen masih perlu berurusan dengan kelanji dan mencari harta karun tertinggi itu, jika bukan karena fakta bahwa dia masih perlu meningkatkan kekuatannya untuk menjaga dari master sekte Matahari Terik, jika bukan karena fakta bahwa dunia akan berubah dan Wang Chen tidak bisa segera pergi ke sekte Matahari Terik. Wang Chen tidak keberatan membunuh jalannya menuju negara Laisu dan menekan sekte Matahari Terik. Tapi sekarang, Wang Chen punya banyak hal yang harus dilakukan. Waktunya hampir mencapai batasnya. Dia akan membiarkan sekte Matahari Terik ada lebih lama lagi. Melihat keributan itu, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan pergi. Sesampainya di depan bel yang redup, Wang Chen melambaikan tangannya dan berkata, kumpulkan. Dengan teriakan lembut, Wang Chen meletakkan sekte Matahari Terik ke dalam pelukannya. Merak roh dari item ini telah dihapus dan sekarang tidak ada pemiliknya. Wang Chen hanya perlu memperbaikinya dan dia akan dapat menggunakannya dengan cepat. Dia akan bersinar lebih terang di Jiklan. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen perlahan berjalan menuju Jiang Chen yang bersemangat di bawah tatapan rumit dan aneh dari kerumunan. Nona, haruskah kita maju? Tuan Muda Chen sekarang sangat kuat sehingga dia bisa menyaingi dunia. Pada saat ini, tidak ada seorang pun, termasuk Wang Chen dan yang lainnya, yang memperhatikan bahwa di sebuah bukit yang jaraknya puluhan ribu meter dari gurun ini, sesosok tubuh yang memikat sedang berdiri di tengah angin. Meski bercadar, wanita berbaju kuning muda itu terlihat anggun dan anggun. Dia tampak seperti peri dari sembilan langit, membuat dunia redup. Yang tidak diketahui semua orang adalah wanita seperti peri ini juga datang dari kota api, dan sekarang berdiri di sini. Dia melihat pertempuran yang jaraknya puluhan ribu meter. Meskipun dia berdiri di sana, dia bisa merasakan teror dan kekuatan dari pertempuran ini. Dari awal hingga akhir, wanita itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya mengatupkan bibirnya erat-erat di bawah tabir dan menyaksikan pertempuran itu. Saat pertarungan mencapai klimaksnya, dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga jari-jarinya sedikit pucat. Saat ini, pertempuran telah berakhir. Dua aliran air mata mengalir dari mata wanita itu dan mengalir di pipinya. Kakak Chen sudah sangat kuat. Dia mengambil langkah yang sangat besar. Tingkat sembilan dari alam bulan mistik hanyalah seekor semut. Saudara Chen membunuh mereka semudah menghancurkan semut. Mereka hancur dan roboh. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, wanita itu akhirnya berbicara setelah hening beberapa saat. Suaranya seperti anggrek di lembah kosong, memabukkan. Namun, pada saat ini, suara surgawi membawa sedikit kerinduan dan kerumitan. Seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat kuat. Dia meningkat dengan sangat cepat. Pria tua itu menganggup dan berdiri di belakang wanita itu. Dia menatap punggung wanita itu dan menghela nafas. Namun, Nona, kamu juga tidak lemah. Kamu sekarang. Orang tua itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia diselah oleh wanita itu. Saya tidak sebaik dia. Wanita itu menyelah lelaki tua itu dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Bahkan aku pun tidak. Kata-kata wanita itu sangat tegas. Kalau begitu, haruskah kita pergi menemui Tuan Muda Chen? Saya pikir Tuan Muda Chen ingin bertemu dengan Anda. Orang tua itu bertanya. Hanya dia yang tahu betapa wanita ini sangat merindukan sosok di kejauhan. Hanya lelaki tua itu yang tahu mengapa wanita ini muncul di sini. Sekarang, jejak kengganan muncul di matanya. Meskipun dia ingin pergi. Namun, wanita itu akhirnya menggelengkan kepalanya. Dunia seharusnya berubah. Tapi sekarang, beberapa ahli dari benua Tian Suan telah dengan paksa menutup jalan itu. Dunia iblis belum melakukan tindakan besar apapun. Itu belum meletus. Tidak banyak waktu tersisa. Paling lama tiga bulan, paling sedikit setengah bulan. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan di dunia. Saya ingin membuat terobosan di saat-saat terakhir. Sekarang bukan waktunya menemui Saudara Chen. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika aku pergi, aku hanya akan memperlambatnya. Suara wanita itu dingin tapi sangat tegas. Jejak keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama merindukannya dan melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk Wang Chen. Sekarang Wang Chen ada di depannya, Nona sebenarnya. Lelaki tua itu merasakan sedikit sakit hati ketika memikirkan apa yang telah dilakukan Nona selama ini. Dia membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak tahu harus berkata apa. Dia menghela nafas, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Namun, keluarga Jidan Sekte Matahari Terik bukanlah kekuatan yang bisa dia atasi. Mungkin, orang tua itu berkata dengan ragu-ragu. Tidak dibutuhkan. Dia bisa mencapai segalanya. Setiap langkah yang diambilnya selama bertahun-tahun ini disertai dengan kematian. Dalam perjalanannya, dia telah banyak menderita dan menumpahkan banyak darah. Dia tidak pernah menundukkan kepala atau gagal. Dia telah bertahan dan tumbuh lebih kuat. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lalu bagaimana jika keluarga Ji kuat? Tidak ada yang bisa menghentikan saudara Chen melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jika sesuatu terjadi pada saudara Chen, aku akan menyeret keluarga Ji bersamaku. Apa masalahnya? Wanita itu memiliki tekat yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, dia menyeka air mata di sudut matanya. Ayo pergi. Aku ingin membuat terobosan terakhir. Dunia sedang dalam kekacauan. Saudara Chen terlalu kesepian. Keluarga Wang terlalu lemah. Saya akan mendukung mereka. Akhirnya, ekspresi wanita itu menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Dia berkata pada orang tua itu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat sosok yang jaraknya puluhan ribu meter. Pandangan itu adalah sepuluh ribu tahun. Pandangan itu menembus ruang dan waktu. Setelah sekian lama, dia mengertakan gigi dan membuang muka. Tanpa menoleh ke belakang, sosoknya berkedip dan menghilang dari puncak gunung dalam sekejap mata. Di belakang wanita itu, lelaki tua itu menghela nafas berat. Nak, ku harap kamu bisa terus menciptakan keajaiban. Nonaku akan selalu bersamamu. Setelah menghela nafas, lelaki tua itu segera mengikuti wanita itu. Keduanya sangat cepat. Hmm. Saat pria tua dan wanita itu meninggalkan puncak gunung, Wang Chen, yang telah tiba di samping Jiang Chen Yuan yang jaraknya puluhan ribu meter, sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jarak puluhan ribu meter. Sasarannya adalah puncak gunung tempat wanita itu berada. Pada saat itu, wajah Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Dia bahkan gemetaran. Itu adalah perasaan yang familiar. Mengapa dia tiba-tiba merasakan keakraban? Itu adalah perasaan nostalgia dan kerinduan. Tatapan itu. Sinyan, apakah itu kamu? Wang Chen bergumam, suaranya sedikit bergetar. Pada saat itu, Wang Chen, yang tidak takut menghadapi musuh kuat dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba merasakan emosinya berfluktuasi dengan hebat. 1725 Saat ini, Wang Chen tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sinyan, Yosin Yan, dia terkubur di lubuk hatinya. Dia tidak tahu berapa kali dia memikirkannya, tetapi pada saat ini, Wang Chen tidak tahu mengapa jiwanya sedikit tergerak. Dia sepertinya merasakan keberadaan Yosin Yan. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Bagaimana kabarnya sekarang? Saat ini, Wang Chen sedikit lepas kendali. Wang Chen, ada apa? Ku bilang, nak, kamu tidak perlu linglung, kan? Apa yang telah terjadi? Melihat Wang Chen tiba-tiba linglung, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah bingung. Ada keraguan di hatinya. Wang Chen baru saja memenangkan pertempuran dan menyapu bersih semua lawannya. Dia seharusnya merasa bersemangat saat ini. Paling tidak, dia tidak boleh lepas kendali dan diam secara tiba-tiba, bukan? Apa yang dia temukan? Apa yang dia temukan? Wang Chen, kamu nak. Melihat Wang Chen tidak menanggapi pertanyaannya sama sekali, wajah Jiang Chen Yuan langsung dipenuhi keheranan. Situasi ini tidak tepat. Swosh, swosh. Namun, di saat berikutnya, ketika Jiang Chen Yuan hendak menanyakan sesuatu, sosok Wang Chen tiba-tiba melintas dan menghilang. Dia berlari menuju puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu meter. Dengan keterampilan gerakan mengejar bulan, Wang Chen menempuh jarak 10 ribu meter dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, dia muncul di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi. Aura siner. Ya, itu pasti aura siner. Wang Chen tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Siner. Saat berikutnya, Wang Chen melihat sekeliling dan berseru dengan keras. Berdiri di sini, sepertinya aura Yuxin Yan belum menghilang. Wang Chen jelas bisa merasakannya. Aura ini unik di dunia ini. Wang Chen tidak mungkin melupakannya. Dia tidak akan pernah salah mengartikannya selama sisa hidupnya. Selain Yuxin Yan, tidak ada orang lain yang memiliki aura seperti itu. Siner. Wang Chen berseru. Dia mencari-cari seperti orang gila. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat-lihat. Mencoba menemukan sosok itu. Namun, saat ini, mata Wang Chen kosong. Selain pohon yang tak terbatas, masih ada lebih banyak pohon yang tak terbatas. Di mana Yuxin Yan. Dia sudah menghilang tanpa jejak. Desir, desir. Tepat pada saat ini, ketika pencarian Wang Chen tidak membuahkan hasil, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Jiang Chen Yuan menyusulnya. Teknik gerakan Ca Sing Moon milik Wang Chen yang terlalu cepat membuat Jiang Chen Yuan tak henti-hentinya mengeluh. Nak, ada apa denganmu? Apa Siner? Siner, siapa yang kamu cari? Dari jauh, dia bisa mendengar auman Wang Chen. Suaranya begitu cemas, gelisah, dan gelisah. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan sangat bingung. Dia memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Siner, siapa itu? Sepertinya itu seorang wanita, dan dia punya hubungan dekat dengan Wang Chen. Sulit menemukan orang lain yang bisa membuat Wang Chen kehilangan ketenangannya seperti ini, bukan? Mungkinkah dia wanita yang ada di hati Wang Chen? Jiang Chen Yuan bisa menebak satu atau dua hal. Namun, menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan, Wang Chen tetap diam. Desir, desir. Saat berikutnya, sosok Wang Chen bergegas ke depan. Menyaksikan Wang Chen menghilang dari pandangannya, pada saat ini, Jiang Chen Yuan tercengang dan tertekan. Anak ini gila. Jiang Chen Yuan mengeluh tanpa henti. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Dia tidak bisa terus mengejarnya, bukan? Jika ini terus berlanjut, dia akan mati kelelahan. Nak, aku akan menunggumu di sini. Mengetahui bahwa dia tidak dapat mengejar kecepatan Wang Chen dan mengetahui urgensi Wang Chen saat ini, Jiang Chen Yuan hanya bisa berteriak tanpa daya. Dia akan menunggu di sini. Namun, Wang Chen tidak menanggapi. Hatinya sepenuhnya tertuju pada Yuxin Yan. Saat dia menggunakan teknik tubuh mengejar bulan, dia bisa menempuh jarak puluhan mil dengan satu langkah. Seratus mil ditempuh dalam sekejap mata. Dalam jarak seratus mil, Wang Chen tidak menemukan Yuxin Yan. Kemudian, Wang Chen mengubah arahnya. Hal ini terulang kembali. Hampir dengan gunung sebagai pusatnya, Wang Chen mencari ratusan mil, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Chen. Baru pada malam hari Wang Chen kembali ke gunung lagi. Dia sedikit bingung. Nak, ada apa denganmu? Setelah menunggu lama di gunung, Wang Chen akhirnya kembali. Jiang Chen Yuan menghela nafas lega. Anak ini tidak melupakan apa yang saya katakan. Dia tidak melupakanku. Namun, saat dia menghela nafas lega, Jiang Chen Yuan menjadi gugup lagi saat melihat ekspresi kecewa Wang Chen. Karena keadaan Wang Chen saat ini, penampilannya saat ini, benar-benar membuat orang sedikit khawatir. Nak, ada apa? Siapa di sini? Wanita yang kamu suka? Atau siapa? Anda tidak menemukannya? Jiang Chen Yuan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku dengan jelas merasakan auranya. Tidak salah lagi. Wang Chen bergumam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suara itu menyebabkan hati Jiang Chen Yuan sakit dan sakit. Dia mengerutkan kening. Mungkin ini bukan waktunya untuk bertemu. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Tidak peduli siapa yang muncul di sini, mereka bisa membuat Wang Chen begitu linglung. Bisa dibayangkan posisinya di hati Wang Chen. Selain itu, Jiang Chen Yuan percaya bahwa Wang Chen tidak salah. Pada level mereka, begitu mereka menangkap jejak aura, hampir mustahil untuk salah mengira. Terutama aura orang penting tersebut. Namun, karena pihak lain tidak muncul, pasti ada alasannya, bukan? Mungkin. Wang Chen akhirnya bereaksi terhadap kata-kata Jiang Chen Yuan. Dia menghela nafas. Saya tidak menyangka Siner akan datang ke dunia iblis. Kapan dia datang? Bagaimana dengan sekarang? Mungkin dia benar-benar ada hubungannya. Wang Chen mengangguk. Dia sama sekali tidak meragukan Yosin Yan. Setelah bertahun-tahun bergaul, Wang Chen tahu betul orang seperti apa Yosin Yan itu. Sejak dia datang ke dunia iblis, dia pasti tahu tentang keberadaannya. Oleh karena itu, dia secara khusus datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Dia mengkhawatirkannya. Namun, setelah pertempuran berakhir dan dia baik-baik saja, Siner pergi dengan tenang. Dia juga punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Kita akan segera bertemu lagi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Saat berikutnya, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Dia berkata dengan tegas. Lain kali, kita tidak akan berpisah lagi. Wang Chen berkata dalam hatinya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen kembali penuh semangat juang. Dia harus menjadi kuat. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi Siner dalam kekacauan dunia. Perubahan mendadak Wang Chen bahkan membuat Jiang Chen Nguan, yang berdiri di sampingnya, tercengang. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Jiang Chen Nguan terdiam. Namun, dia menghela nafas lega. Setidaknya, Wang Chen tidak terlalu terpengaruh. Ini yang terbaik. Bukan begitu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Sebab, selanjutnya masih banyak hal yang harus mereka lakukan. Wang Chen adalah kuncinya. Tidak mungkin ada masalah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langsung ke keluarga Ji. Saat ini, Wang Chen tiba-tiba bertanya pada Jiang Chen Nguan. Kata-katanya penuh semangat juang dan niat membunuh. Tidak perlu terburu-buru. Jantung Jiang Chen Nguan berdetak kencang, dan dia tersenyum pahit. Dia tidak tahu mengapa Wang Chen tiba-tiba berubah begitu banyak, dan mengapa dia tiba-tiba begitu cemas. Sekarang, ayo kita pergi ke keluarga Jiang dulu. Tidakkah kamu ingin mengetahui beberapa hal? Mungkin di keluarga Jiang, Anda bisa mengetahui beberapa hal. Selain itu, Anda juga perlu waktu untuk menyempurnakan bel itu. Ada pun keluarga Ji, kami masih perlu melakukan beberapa persiapan. Sekte bulan iblis masih bersiap, dan keluarga Jiang sudah mulai dikerahkan. Setengah bulan kemudian, kita akan pergi ke keluarga Ji dan menghancurkan mereka. Jiang Chen Nguan sangat percaya diri. Sekarang bukan waktunya mencari keluarga Ji. Namun, setengah bulan kemudian, semuanya akan berbeda. Setengah bulan kemudian, keluarga Ji akan hancur. Mata Jiang Chen Nguan berangsur-angsur menjadi dingin. He he, gadis dari keluarga Ji itu. Kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jiang Chen Nguan masih marah atas kaburnya Ji Sueling. Kali ini, dia menatap Nona Ji lagi. He he, Nona Ji itu harus menerima sinermu sebagai pelayan. Pasti bagus. Mata Jiang Chen Nguan bersinar karena kegembiraan. Kalau begitu ayo pergi. Wang Chen berkata dengan tenang, mengabaikan kata-kata Jiang Chen Nguan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat kekejauhan. Siner, dimanapun kamu berada, selama kamu aman. Tunggu aku. Setelah aku menghancurkan keluarga Ji dan sekte matahari terik, kita akan bertemu lagi. Saat ini, Wang Chen mengepalkan tangannya. Dengan cepat, dia dan Jiang Chen Nguan dengan cepat meninggalkan puncak gunung dan menuju ke arah keluarga Jiang. He he, Siner, Wang Chen, sepertinya dialah kelemahanmu, bukan? Tidak lama setelah Wang Chen dan Jiang Chen Nguan pergi, di bawah puncak gunung, sesosok tubuh melintas dan muncul di tempat Wang Chen dan Jiang Chen Nguan sebelumnya berdiri. Melihat sosok Wang Chen yang menghilang, sosok itu menunjukkan senyuman dingin. Dia berada di bawah tanah beberapa waktu yang lalu. Namun, Wang Chen dan Jiang Chen Nguan tidak memperhatikannya sama sekali. Jika Wang Chen dan Jiang Chen Nguan mengetahui hal ini, betapa terkejutnya mereka. Jika gadis itu jatuh ke tanganku, Hong Zhong, token surga, token seribu hantu, segel surgawi empat sisi, kualimu, dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, sosok itu tiba-tiba tertawa. Suaranya serak dan tajam. Kamu, lawan keluarga Ji dengan baik. Saya harap Anda bisa sukses. Dengan tambahan sekte bulan iblis, keluarga Ji akan berada dalam bahaya besar. Saya harap Anda tidak hanya dapat menangkap gadis dari keluarga Ji itu, tetapi juga mendapatkan harta karun keluarga Ji. Gadis itu adalah kuali kelas tertinggi. Bantu aku menjaga harta keluarga Ji untuk saat ini. Saya akan mendapatkannya kembali. Hehehe. Sosok itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Dia tertawa keras, dan saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang. Kembaranku telah menangkap aura cewek itu. Hehehe, dia berada dalam jarak 50 km. Wang Chen, kamu tidak dapat menemukannya karena dia tidak ingin kamu menemukannya untuk saat ini. Tapi bagiku, menemukannya bukanlah masalah sama sekali. Suara itu perlahan melemah, dan sosok itu menyatu dengan langit dan bumi. Dia sebenarnya menuju ke arah di mana Yosin Yan pergi. 1726. Sehari kemudian, Wang Chen dan Jiang Chenyuan tiba di luar kediaman Jiang. Ini adalah keluarga besar, salah satu keluarga teratas di negara Jinapi. Bisa dibayangkan betapa hebatnya keluarga Jiang. Rumah besar itu megah. Kembalinya Jiang Chenyuan secara alami mendapat sorakan dari banyak anggota keluarga Jiang. Penampilan Jiang Chenyuan di wilayah manusia surgawi telah membuat keluarga Jiang terlihat mengesankan. Meskipun dia tidak bepergian dengan kelompok utama keluarga Jiang, Jiang Chenyuan mendapatkan keuntungan paling banyak. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, Jiang Chenyuan, yang memiliki status tinggi dalam keluarga, menjadi pusat perhatian. Wang Chen juga menjadi tamu keluarga Jiang karena hubungannya dengan Jiang Chenyuan. Adapun keluarga Ji, itu hanyalah sebuah keluarga yang menunggu untuk mati. Bagaimana keluarga Jiang bisa menganggapnya serius? Karena Wang Chen adalah musuh keluarga Ji, tidak akan ada masalah dengan itu. Apalagi dia disambut oleh semua orang. Keluarga Jiang menyukai orang-orang seperti itu. Bagaimana dengan sekte matahari terik? Terus, mereka hanyalah sekte dari bangsa Lai Su. Apa yang bisa mereka lakukan di negara Jin Api? Mereka masih bisa menjungkir balikan dunia. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Jiang tidak bermoral. Hei hei, istirahatlah, aku akan membawamu ke area terlarang besok. Patriark sudah setuju. Di halaman dalam keluarga Jiang, Jiang Chenyuan membawa Wang Chen ke halaman dan berkata sambil tersenyum. Oke. Wang Chen menganggup ketika mendengar kata-kata Jiang Chenyuan. Ini adalah kabar baik baginya. Kemunculan Yosin Yan membuat Wang Chen bersemangat untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukannya. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk mencari Yosin Yan. Sekarang dia telah tiba di keluarga Jiang, yang terbaik adalah pergi ke daerah terlarang sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, ketika Jiang Chenyuan pergi, Wang Chen kembali ke halaman yang telah diatur untuknya dan memasuki kamarnya, siap untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Setelah tiba di keluarga Jiang, Wang Chen mengetahui betapa kuatnya keluarga Jiang. Ada banyak ahli yang tersembunyi di keluarga Jiang. Saat dia memasuki keluarga Jiang, Wang Chen bahkan merasakan dua aura kuat. Wang Chen bahkan tidak tahu sumber aura ini. Namun, aura itu melekat pada Wang Chen sejenak. Di bawah aura itu, Wang Chen sepertinya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia bahkan merasa seolah hatinya sedang diintip. Untungnya, auranya dengan cepat menghilang, membuat Wang Chen bisa rileks. Sebuah klan yang diturunkan dari klan iblis besar telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk bisa berdiri tegak di alam iblis ini di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Benar-benar tidak mudah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Pemilik kedua aura itu seharusnya adalah patriark tertinggi klan Jiang, kan? Kekuatannya bahkan telah mencapai alam matahari murni. Tidak, salah satu dari mereka pasti berada di sekitar alam bulan mistik, sedikit lebih kuat dari Zhao Heng, wakil pemimpin sekte dari sekte matahari terik. Yang lainnya, mungkin telah mencapai alam matahari murni. Wang Chen mengingat kedua aura itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Memang benar, semua keluarga kuno memiliki makhluk kuat yang menjaga mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga biasa. Perlu diketahui bahwa bahkan di alam iblis, hanya ada sedikit ahli yang murni. Dengan ahli yang murni yang menjaga klan, seberapa kuatkah itu? Klan Jiang mengingatkan Wang Chen pada klannya sendiri. Bagaimana kabar keluarga Wang sekarang? Dia bertanya-tanya bagaimana kabar kakak Wang Yan. Bagaimana dengan Kuang Ren dan yang lainnya? Dan di benua Tian Suan, di dalam klan, Siang Kiankan, Zilan, K.R., Zhang Hu. Bagaimana kabar orang-orang ini? Bagaimana keadaan mereka di tengah badai? Bagaimana dengan keluarga Wang di hadapan kekuatan klan Teng? Teng klan, aku akan segera kembali. Memikirkan klan Teng, mata Wang Chen berkedip karena kedinginan. Sekarang, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Setelah beberapa saat, Wang Chen duduk bersila di tempat tidur dan dengan cepat mulai berkultivasi. Hanya meningkatkan kekuatannya adalah cara yang harus dilakukan. Saat Wang Chen berkultivasi dengan damai di klan Jiang, alam iblis sedang gempar. Wang Chen membunuh ahli sekte matahari tanpa batas sendirian. Diskusi ini menyebar ke setiap sudut alam iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar berita ini, semua orang kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar pahlawan di generasinya. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen bahkan mungkin melampaui para elit kuno. Paling tidak, dia bisa disebut elit. Dia berhak disebut satu. Pahlawan muncul di masa sulit. Wang Chen adalah pahlawan di masa sulit. Dia sungguh luar biasa. Sontak, semua orang gempar setelah mendengar berita ini. Terjadi ledakan diskusi. Nama Wang Chen mengguncang hati semua orang. Khususnya, anak-anak muda Firijin yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah festival. Wang Chen berasal dari Firijin. Mereka secara alami mengira Wang Chen adalah perwakilan dari Firijin. Hal ini membuat generasi muda sangat bersemangat. Dibandingkan dengan kegembiraan Firijin, Lai Su jauh lebih pendiam. Tiba-tiba, seolah-olah awan gelap menyelimuti langit Lai Su. Kita gagal. Apakah Wang Chen ini manusia? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sekte Matahari Terik sangat mengecewakan. Wang Chen sendirian menghancurkan wakil pemimpin Sekte Zhao Heng dan beberapa tetua seperti menyembeli ayam dan anjing. Bagaimana perasaan Sekte Matahari Terik? Dengan munculnya elit seperti itu di Firijin, Lai Su kita benar-benar kehilangan kilaunya. Aku penasaran bagaimana perasaan Sekte Matahari Terik. Wang Chen ini harus dibunuh. Kalau tidak, bangsa Lai Su kita tidak akan punya tempat untuk berpijak. Di negara Lai Su, banyak ahli dan kultifator yang menghela nafas dengan emosi. Bagi mereka, ini seperti bencana yang membuat mereka sulit bernapas. Dibandingkan dengan awan gelap di negara Lai Su, klan Matahari Terik bahkan lebih bergemuruh. Kegagalan ini merupakan pukulan besar bagi Sekte Matahari Terik. Selama ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun, Sekte Matahari Terik tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Seorang wakil pemimpin Sekte, wakil pemimpin Sekte secara keseluruhan. Selain kehilangan domen surga manusia, mereka juga telah kehilangan beberapa tetua. Ini lebih dari sepertiga dari sesepuh. Hampir setengah. Hal ini menyebabkan Sekte Matahari Terik tenggelam dalam kemarahan yang tak terbatas. Membunuh. Kita harus membunuh Wang Chen. Pada saat ini, di aula utama Sekte Matahari Terik, seorang lelaki tua berambut perak berteriak dengan marah. Wajahnya garang seperti ingin memakan seseorang. Ya, kita harus membunuh Wang Chen. Kita tidak boleh membiarkan dia hidup. Seorang pria parubaya dengan cepat menggema. Benar, bunuh Wang Chen. Hanya darah dan kepalanya yang bisa menghilangkan rasa malu dari Sekte Matahari Terik. Hanya dengan begitu kita dapat membuktikan keberadaan Sekte Matahari Terik. Hanya dengan begitu kita dapat memberi penghormatan kepada wakil ketua Sekte dan tetua yang telah meninggal. Seorang lelaki tua mendengus dengan suara yang dalam. Wajahnya sangat suram. Untuk sesaat, para petinggi Sekte Matahari Terik di aula utama mulai mengecam satu demi satu. Saat berikutnya, mata semua orang terfokus pada seorang pria parubaya yang duduk di kursi tertinggi. Tidak ada tanda-tanda usia pada dirinya. Dia tampak berusia empat puluhan. Namun auranya yang mantap dan berwibawa membuat orang ingin tunduk padanya. Dia adalah salah satu dari tiga wakil ketua Sekte dari Sekte Matahari Terik. Wakil ketua Sekte peringkat kedua. Dia bahkan lebih kuat dari Zhao Heng. Zhao Heng awalnya adalah pemimpin Sekte Matahari Terik. Sekarang setelah Zhao Heng meninggal, dia secara alami keluar dari pengasingan untuk mengambil alih. Menghadapi musuh yang hebat, wajahnya muram saat ini. Saya mendengar bahwa Wang Chen mengatakan bahwa dia ingin meratakan Sekte Matahari Terik. Pria itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang setelah kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang, pria itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan lemah. Anak bodoh, dia meminta kematian. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang seperti itu harus ditindas dengan kejam. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi semua tetua berubah drastis. Mereka semua meraung marah. Ha, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya pikir andalah yang melebih-lebihkan diri sendiri. Namun, tidak ada yang mengira wakil ketua Sekte akan tertawa dingin dan berteriak setelah para tetua selesai berbicara. Ledakan. Saat dia berteriak, gelombang udara melonjak dan seluruh markas hampir runtuh. Di saat yang sama, kata-katanya membuat wajah semua tetua menjadi pucat. Master Sekte. Sekte Master, kamu saling memandang, semua tetua memandang wakil pemimpin Sekte dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa maksud wakil ketua Sekte. Huh, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wang Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah membunuh ketua-tetua, alam manusia surgawi bersinar terang. Zhao Heng juga orang yang tidak punya otak, namun dia juga terbunuh dan beberapa tetua hilang bersamanya. Bisa dibayangkan kerugian besarnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa Wang Chen bodoh. Bagaimana orang bodoh bisa sampai sejauh ini? Siapa yang bodoh di sini? Pria parubaya yang memimpin berteriak dengan ekspresi jelek. Setiap perkataannya bagaikan sambaran petir yang menyambar hati orang banyak. Kata-katanya menyebabkan wajah semua tetua menjadi pucat. Semua orang terdiam sesaat. Ya, Wang Chen bodoh. Bukankah mereka lebih bodoh lagi? Apakah mereka akan lebih kuat dari Zhao Heng? Bahkan Zhao Heng telah terbunuh, apalagi mereka. Apa hak mereka untuk mengatakan bahwa Wang Chen bodoh? Namun, meski mereka tidak bisa berkata-kata, para tetua juga marah. Apakah mereka akan meninggalkan Wang Chen sendirian? Walaupun kita bodoh, dia harus membunuh Wang Chen bagaimanapun caranya. Apa salahnya mengorbankan hidup kita? Jika kita tidak membunuh anak ini, sekte matahari terik akan kehilangan muka di alam iblis. Tiga alam akan segera mengalami kekacauan. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kapan kita akan melakukannya? Saya rela mengorbankan hidup saya untuk membunuh anak ini. Biarpun aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Akhirnya, seorang pria parubaya keluar dari keheningan dan berkata dengan enggan. Saya juga. Jadi bagaimana jika saya mengorbankan hidup saya untuk sekte ini? Aku hanya seonggok tulang. Membunuh Wang Chen akan menjamin keamanan sekte matahari terik untuk generasi mendatang. Demi master sekte, saya bersedia membunuh Wang Chen. Seorang lelaki tua lainnya keluar. Kemudian, para tetua keluar satu demi satu dengan enggan. Melihat orang-orang ini, pria yang memimpin itu menyipitkan matanya. Perlahan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Itu adalah senyuman kepuasan. Inilah hasil yang dia inginkan. Keyakinan untuk mati, untuk membangkitkan kebencian yang lebih besar di hati setiap orang. Ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Wang Chen. Dia telah mencapai tujuannya. Namun, jika hanya itu saja, itu tidak cukup. Wang Chen sulit dibunuh sekarang. Dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa diremehkan. Untuk membunuh orang ini, mereka masih perlu merencanakan dan mengirimkan kandidat yang cocok. 1727. Master Sekte. Melihat wakil ketua sekte ragu-ragu dan belum mengambil keputusan, semua tetua di bawah merasa cemas. Apakah ada hal lain yang dia khawatirkan? Mereka rela mempertaruhkan nyawa dan tidak takut mati. Dalam keadaan seperti itu, mengapa wakil ketua sekte masih ragu-ragu? Semua orang menatap wakil ketua sekte, menunggunya mengambil keputusan. Membunuh. Akhirnya, setelah beberapa lama, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan mengucapkan sepatah kata pun sementara semua orang menunggu dengan cemas. Membunuh. Itu adalah kata yang sederhana, tapi membuat darah semua orang mendidih. Mereka sudah terlalu lama menunggu kata ini. Momen yang tadi terasa seperti sejuta tahun. Si Tian, Luo Fan, kalian berdua pergi dan bunuh Wang Chen. Saya akan mengirimkan seorang konsekrator untuk menemani Anda. Kalian berdua tidak harus melawan Wang Chen secara langsung. Temukan saja peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Jika berhasil, segera bunuh dia. Jika Anda gagal, segera melarikan diri, dan konsekrator akan membantu Anda. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria parubaya itu akhirnya berbicara perlahan. Dia telah membuat keputusan. Dia harus membunuh Wang Chen. Kali ini, dia tidak mengirim terlalu banyak orang ke negara Jin Api. Sekarang, Wang Chen berhubungan baik dengan keluarga Jiang. Jika dia mengirim terlalu banyak orang, itu akan merepotkan. Tiga orang saja sudah cukup. Di antara mereka, Si Tian hanyalah tetua kedelapan dari Sekte Matahari Trik. Namun, dia adalah tetua paling misterius. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Mungkin, satu-satunya yang mengetahui hal ini adalah maha guru Sekte. Sebagai wakil ketua Sekte, pria parubaya itu tidak tahu banyak. Namun, Si Tian tidak pernah kalah dalam pertempuran selama beberapa dekade terakhir. Semua musuhnya telah dibunuh olehnya. Itulah teror Si Tian. Itu juga alasan mengapa pria parubaya itu mempercayainya. Adapun Luo Fan, dia bahkan lebih kejam. Sebagai tetua ke-6 dari Sekte Matahari Trik, puluhan ribu orang tewas di tangannya. Daging dan darah semua orang yang dia bunuh berceceran di mana-mana, dan mayat mereka tidak ditemukan. Luo Fan ini tampak rendah hati dan lembut. Namun, itu sangat dingin dan menyeramkan, dan kejam. Dia lebih licik dan jahat daripada rubah. Kerja tim mereka sempurna. Selain itu, ada seorang konsekrator yang sangat misterius. Di bawah ketiga orang ini, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Wang Chen tidak akan pernah melakukan itu. Tuan yang terhormat Penatua. Saya tidak mengharapkan itu. Bahkan tetua terhormat dari Sekte Matahari Trik akan keluar dari pengasingan. Hahaha, Wang Chen harus mati. Kali ini, Wang Chen tidak punya peluang sama sekali. Penatua ke-6 dan Penatua ke-8 sangat kuat. Ditambah dengan para penyembah misterius yang tak terbatas, siapa yang bisa menolak mereka. Mendengar pengaturan pria parubaya itu, semua tetua berseri-seri dengan gembira. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya Luo Fan dan Si Tian. Adapun persembahan, itu adalah eksistensi terbaik. Para penatua yang ditahbiskan dari Sekte Matahari Trik tidak seperti para penatua yang ditahbiskan dari kekuatan lain, yang hanya ada di sana dalam nama. Selain itu, beberapa dari mereka tidak sekuat beberapa tetua biasa. Sekte Matahari Trik tidak menginginkan orang seperti itu. Tetua dari Sekte Matahari Trik ini adalah orang yang memiliki kekuatan sejati. Dia benar-benar kejam. Rumor mengatakan bahwa Sekte Matahari Trik hanya memiliki 6 tetua. Orang-orang ini adalah para penatua yang mengasingkan diri dan menjadi penatua yang ditahbiskan setelah mereka menjadi sangat berkuasa. Inilah para tetua sejati yang menjaga Sekte ini. Mereka begitu misterius sehingga bahkan para tetua biasa dari Sekte Matahari Trik pun tidak tahu. Dikatakan bahwa ada 6 penatua yang ditahbiskan, tetapi mereka tidak tahu jumlah pastinya. Adapun kekuatan mereka, itu bahkan lebih mustahil untuk diketahui. Namun, satu hal yang pasti, para penatua yang ditahbiskan ini adalah ahli sejati. Mereka adalah fondasi dari Sekte Matahari Trik. Sekarang, pembangkit tenaga listrik seperti itu telah berangkat, bersama dengan dua tetua yang kuat. Apakah Wang Chen masih memiliki peluang untuk bertahan hidup? He he, yakinlah, pemimpin Sekte. Saya suka orang jenius seperti itu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Luofan tersenyum cerah dan berkata tanpa tergesa-gesa. Namun, senyuman ini membuat semua tetua yang mengenalnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini bukanlah hal yang baik. Aku bisa membunuhnya. Jawaban si Tian sederhana saja. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Baiklah, kalian berdua berangkat hari ini. Tidak perlu terburu-buru. Saya yakin Anda tahu cara duduk santai dan menyaksikan hari mau berkelahi. Saya mendengar bahwa Wang Chen akan bergabung dengan keluarga Jiang untuk menangani keluarga Jiang. Anda dapat melihat apa yang terjadi. Wakil pemimpin Sekte tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Aku lebih menyukai keluarga Ji. Cewek itu adalah tungku manusia yang bagus. Aku menginginkannya. Luofan tertawa. Ji Sueling dari keluarga Ji memiliki fisik yang istimewa dan kekuatan yang kuat. Ini jelas merupakan sesuatu yang diimpikan oleh semua ahli. Luofan tidak terkecuali. Kini setelah kesempatan itu tiba, mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat. Membunuh dua burung dengan satu batu. Misi ini sangat baik. Saat keputusan dibuat, suasana berat di Aula Utama mulai meredah. Para tetua ini sepertinya bisa meramalkan nasib Wang Chen. Fiuh. Sehari kemudian, di keluarga Jiang dari negara Jin yang berapi-api, Wang Chen perlahan menghembuskan napas. Dia secara alami tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Matahari Terik. Dia juga tidak tahu bahwa musuh yang kuat akan datang. Setelah seharian melakukan penyesuaian, Wang Chen telah menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Pada saat ini, dia berharap untuk memasuki area terlarang keluarga Jiang sesegera mungkin. Hari ini, dia akan masuk dan mencari tahu. Rahasia besar apa yang tertinggal di era primordial Gadvin? Mengapa Jiang Chen Yuan menebak seperti itu? Wang Chen tidak sabar menunggu. Hahaha, sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Ayo pergi, aku akan membawamu ke dunia rahasia. Patriark saya mengatakan bahwa jika ada keuntungan di dunia rahasia, Anda dapat mengambilnya. Kami punya tujuh hari. Setelah tujuh hari, kami akan menyerang keluarga Ji. Pada saat Wang Chen keluar dari halaman, Jiang Chen Yuan juga telah datang. Melihat Wang Chen yang energi, Jiang Chen Yuan akhirnya merasa lega. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, jantung Wang Chen berdetak kencang. Sudah sangat bermanfaat baginya untuk memanfaatkan semua peluang yang diperolehnya di area terlarang untuk dirinya sendiri. Pemimpin keluarga Jiang sungguh murah hati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Namun, apa motifnya melakukan hal tersebut? Wang Chen tahu bahwa kepala keluarga Jiang sangat murah hati bukan hanya karena persahabatannya dengan Jiang Chen Yuan, atau karena mereka telah berperang bersama melawan keluarga Ji, bukan. Namun, dia hanya bisa mengetahui hal ini di masa depan. Ayo pergi. Setelah merenung sebentar, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, di bawah pimpinan Jiang Chen Yuan, mereka berdua menuju ke area terlarang keluarga Jiang. Ini adalah dunia kecil. Dunia ini diciptakan oleh nenek moyang keluarga ku, iblis besar, dengan kekuatan magis tertinggi. Dunia ini hanya miliknya sendiri. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Hanya darah keturunan langsung keluarga Jiang yang bisa membuka dunia ini. Di kedalaman keluarga Jiang, di depan barisan besar, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan berkata. Oke, ayo pergi. Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Membuka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan menoleh dan datang ke tengah barisan. Dengan teriakan lembut, Jiang Chen Yuan membuka mulutnya dan sedikit mengeluarkan setegup darah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh susunan bergetar. Bas dengungan-dengungan. Berkas cahaya membubung ke langit. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sebuah pintu gelap gulita muncul di hadapan Wang Chen. Itu muncul begitu saja. Di balik pintu ini, gelap gulita, dan tidak ada yang bisa melihat tanda-tandanya. Dari waktu ke waktu, aura agung terpancar dari pintu, menyebabkan pikiran Wang Chen bergetar. Ini adalah aura iblis besar. Meskipun jutaan tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu berapa lama iblis besar telah jatuh, aura ini masih menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah keagungan seorang ahli tertinggi. Dari aura ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kesenjangan antara dia dan iblis besar. Saat ini dia masih terlalu lemah. Ayo pergi. Tanpa menunggu Wang Chen berpikir terlalu banyak, Jiang Chen Yuan berteriak. Saat berikutnya, dia memimpin dan melangkah ke pintu. Buk, buk, buk. Setiap langkah sangatlah kuat. Dalam sekejap mata, dia menyatu dengan kegelapan yang gelap gulita. Wang Chen tidak bisa lagi melihat sosok Jiang Chen Yuan. Saat ini, Wang Chen juga mulai bergerak. Astaga, astaga. Dalam sekejap, sosok Wang Chen menghilang ke dalam pintu. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Saat Wang Chen melangkah ke gerbang, dunia baru muncul di hadapannya. Pegunungan hijau dan perairan jernih. Ini adalah dunia yang mandiri. Versi dunia yang menyusut. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh kekuatan supernatural iblis besar. Itu dipenuhi dengan aura iblis besar, yang sepertinya meresap ke dalam tubuh Wang Chen setiap saat. Menghadapi aura seperti itu, darah Wang Chen mulai mendidih sedikit demi sedikit. Tubuhnya sepertinya akan meledak. Perasaan yang datang dari dalam darahnya membuat Wang Chen beresonansi dengan aura ini. Darah di tubuhnya tampak gelisah saat ini. Hal ini membuat wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Tiba-tiba, darah di tubuh Wang Chen melonjak dengan liar, seolah ingin segera keluar dari tubuhnya. Saat ini, wajah Wang Chen bahkan memerah. Tidak baik. Merasakan situasi ini, Wang Chen tahu itu tidak baik. Dia ditekan oleh aura iblis besar. Bahkan aura iblis besar yang bertahan selama jutaan tahun sepertinya akan menghancurkan Wang Chen saat ini. Apa yang salah denganmu? Dibandingkan dengan Wang Chen, wajah Jiang Chen Yuan saat ini tidak berubah. Melihat situasi Wang Chen, Jiang Chen Yuan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Chen, jadi dia tidak bisa tidak bertanya dengan prihatin. Kekuatan Great Demon bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Di depannya, kita semua adalah semut. Akhirnya, menahan rasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, dia buru-buru menjalankan keterampilan Kaisar Naga, gulungan Dewa Bintang, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan melepaskan aura garis keturunan Kaisar Langit. Saat itulah Wang Chen mengendalikan krisis di depannya. Dia berkata dengan wajah pahit. Gumpalan aura mengejutkan sembilan langit. Seberapa kuat iblis ini ketika dia berada di puncaknya. Wang Chen tidak berani membayangkan. Aura kaget. Ya, itu mungkin karena garis keturunanmu. Orang-orang di keluarga Jiang saya baik-baik saja. Mengetahui apa yang terjadi pada Wang Chen, Jiang Chen Yuan mengangguk. Lalu dia berkata dengan suara rendah. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kedalaman. Jiang Chen Yuan segera berkata. Tidak, aku punya firasat. Ada rahasia tersembunyi di dunia ini. Itu memanggilku. Wang Chen menolak permintaan Jiang Chen Yuan dan berkata tiba-tiba. Kata-katanya benar-benar menggemparkan. Mata dan mulut Jiang Chen Yuan melebar. Memanggil. Bagaimana mungkin? Apakah ada sesuatu di dunia kecil ini yang memanggil Wang Chen? Apa itu? Mengapa ia muncul di cabai kecil setan besar? Kita harus tahu bahwa selama jutaan tahun, banyak orang dari keluarga Jiang telah menginjakan kaki di dunia ini. Hampir seluruh penjuru dunia ini telah dijelajahi. Namun, mereka tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Sekarang, Wang Chen punya perasaan. Hal ini membuat orang merasa aneh dan terkejut. Ayo pergi dan lihat. Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen dengan sangat cepat setelah mengambil keputusan. 1728 Saat ini, Jiang Chen Yuan sedikit cemas. Mungkinkah ada semacam rahasia tersembunyi di ruang roh yang telah ada selama jutaan tahun? Selama jutaan tahun, banyak ahli dari keluarga Jiang telah memasuki tempat ini untuk merasakan misteri langit dan bumi serta arti sebenarnya dari langit dan bumi. Namun, tidak ada yang menemukan rahasia tersembunyi. Tapi sekarang, Wang Chen sudah menemukannya. Apakah ada sesuatu yang memanggilnya? Mungkinkah karena garis keturunan dewa sejati di tubuh Wang Chen? Hal ini membuat Jiang Chen Yuan semakin bingung. Perlu diketahui bahwa garis keturunan iblis besar mengalir di tubuhnya. Itu nyata. Saat Jiang Chen Yuan bingung, Wang Chen membawanya ke kejauhan. Itulah kedalaman area terlarang keluarga Jiang. Ini. Setelah berjalan sekitar beberapa menit, wajah Jiang Chen Yuan akhirnya sedikit berubah. Tidak, ini tempat yang berbahaya. Jiang Chen Yuan tiba-tiba menghentikan Wang Chen. Sangat berbahaya di depan. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan berkata. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen sedikit mengernyit. Ini adalah dunia kecil. Ada semua yang dapat Anda pikirkan di sini. Ukuran dunia kecil ini sebanding dengan ukuran sebuah prefektur. Kami sekarang menuju ke negeri kabut. Negeri kabut selalu menjadi tempat paling berbahaya di kawasan terlarang keluarga Jiang. Ada ular berbisa dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak binatang iblis dan binatang iblis yang kuat. Tempat ini diselimuti kabut tebal sepanjang tahun. Di kedalaman, kabut tebal mengandung racun yang tak terbatas. Memasukinya seperti menghadapi barisan yang sangat besar, dan seseorang tidak akan bisa membedakan utara dan selatan. Suatu kali, saya tidak sengaja memasukinya sekali dan hampir kehilangan nyawa saya. Jika bukan karena leluhur tua keluarga ku yang datang mencariku secara pribadi, aku mungkin sudah mati di sini. Kedepan, mata Jiang Chen Yuan memiliki sedikit ketakutan. Dia sepertinya tahu. Mengapa ada keberadaan di ruang roh yang tidak diketahui keluarga Jiang selama jutaan tahun? Sepertinya ini adalah negeri kabut. Selama jutaan tahun, tidak ada ahli yang memasuki negeri kabut ini. Sebaliknya, selama jutaan tahun, gelombang ahli telah mencoba menjelajahi tempat ini. Terutama beberapa leluhur keluarga Jiang. Namun, setiap kali mereka kembali tanpa hasil dan bahkan mengalami kerugian besar. Masa paling serius adalah seribu tahun yang lalu. Generasi muda keluarga Jiang penuh dengan pahlawan. Saat itu, enam prajurit alam bulan mistik yang kuat bergabung dan memasuki tanah berkabut ini. Sayangnya, pada akhirnya tidak ada kabar satupun dari mereka. Tiga ratus tahun yang lalu, leluhur tertinggi klan Jiang juga memasuki negeri kabut. Sejak saat itu, sulit menemukan jejaknya. Seratus tahun yang lalu, leluhur keluarga Jiang lainnya memasuki negeri kabut. Patriark ini dapat dianggap sebagai talenta paling menonjol dari keluarga Jiang dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya sangat tirani. Dia adalah yang maha kuasa yang sejati. Di bawah kekuasaannya, tidak ada seorang pun di negara jin api yang berani menyinggung keluarga Jiang. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Jiang menetapkan status tertingginya. Nenek moyang tua ini juga pernah memasuki negeri kabut seratus tahun yang lalu. Dia ingin mengandalkan kekuatan tertingginya untuk mengetahui rahasia negeri kabut. Pada saat itulah ia menemukan enam kerangka. Enam prajurit peringkat mistik mun yang kuat seribu tahun yang lalu. Ia bahkan menemukan sisa-sisa nenek moyang dari 300 tahun yang lalu. Ada juga sisa-sisa murid keluarga Jiang yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh di negeri kabut selama seribu tahun terakhir. Dia adalah satu-satunya orang yang memasuki bagian terdalam negeri kabut, melintasinya, dan kembali tanpa cedera. Sayangnya, setelah kembali, leluhur tua ini tidak mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui putranya di negeri kabut. Setahun kemudian, leluhur tua itu tiba-tiba meninggalkan keluarga Jiang dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Mungkin dia tahu sesuatu. Sayangnya, dia tidak memberi tahu orang-orang di keluarga Jiang. Dalam seratus tahun terakhir, beberapa ahli telah mencoba masuk untuk mencari sumbernya. Namun, mereka mati atau tidak dapat mencapai bagian terdalam dan kembali dengan kecewa. Singkatnya, negeri kabut ini sesuai dengan namanya, dipenuhi kabut tebal. Negeri kabut. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen melihat jauh ke depan. Kata-kata Jiang Chen Yuan semakin mengejutkan Wang Chen. Namun, ini juga mengkonfirmasi spekulasi dan perasaan Wang Chen dari aspek lain. Dia tahu mungkin rahasia yang ingin mereka ketahui ada di negeri kabut. Ayo, ayo pergi dan mencobanya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Meski tahu bahayanya, dia tidak mundur atau menyerah. Dia ingin pergi dan melihatnya. Ini. Jiang Chen Yuan mengerutkan kening. Saat itu, dia hampir melangkah ke gerbang neraka di sini. Tidak ada yang mengetahui bahaya negeri kabut lebih baik daripada Jiang Chen Yuan. Sekarang, Wang Chen masih bersikeras untuk masuk. Namun, ketika dia memikirkan perasaan Wang Chen. Ketika dia memikirkan hal-hal yang telah dia jelajahi, dia memikirkan leluhur tua itu lebih dari seratus tahun yang lalu. Jiang Chen Yuan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayo, kita pergi dan melihatnya. Paling-paling, kita akan memiliki satu kehidupan. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kami mundur saja. Jiang Chen Yuan mengertakan gigi dan menyetujui permintaan Wang Chen. Jika dia menyerah seperti ini, dia tidak akan rela. Dalam keadaan seperti itu, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen mempercepat dan menuju negeri kabut. Astaga, astaga! Sosok mereka bersinar. Hanya dalam dua jam, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berdiri di pinggiran negeri kabut. Ini adalah hutan tanpa batas dan pegunungan tanpa batas. Kabut tebal masih menyelimuti, melebihi kabut di negeri dongeng. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di Ciliokosem kecil ini. Berdiri di luar pegunungan, Wang Chen bahkan bisa mencium bau apak yang berasal dari hutan dari waktu ke waktu. Hutan ini sudah lama tidak melihat matahari, dan bagian dalamnya tampak sangat lembab. Ayo, masuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wang Chen ditakdirkan untuk memasuki negeri kabut. Karena, berdiri di sini, Wang Chen merasakan panggilan yang lebih kuat saat ini. Perasaan ini bahkan membuat Wang Chen merasa bersemangat. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan mengangguk. Saat suaranya jatuh, mereka berdua berjalan berdampingan menuju hutan. Lembab, gelap, inilah yang dirasakan Wang Chen setelah memasuki hutan ini. Kabut yang tak terbatas terus menyebar, membuat orang tidak dapat melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Di sisi ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan tampaknya menjadi buta. Yang bisa mereka lihat hanyalah pemandangan dalam radius 10 meter. Lebih dari 10 meter, itu buram dan bahkan tidak terlihat. Hati-hati, di tempat seperti ini, sangat berbahaya. Jika kita ceroboh, binatang iblis biasa yang lemah sudah cukup untuk membunuh kita. Selain Wang Chen, wajah Jiang Chen Yuan sangat serius saat ini. Dengan kekuatan caotik berguling-guling di sekujur tubuhnya, Wang Chen berjalan maju dengan hati-hati. Wuss! Angin dingin bersiul, dan orang-orang merasa kedinginan. Astaga! Astaga! Namun, sebelum Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bisa melangkah jauh, bayangan hitam tiba-tiba menerkam di depan mereka. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Tidak baik. Jiang Chen Yuan berteriak ketakutan saat melihat ini, dan dia buru-buru bergerak untuk memblokirnya. Ledakan. Raungan terdengar, dan Jiang Chen Yuan mundur beberapa langkah dalam keadaan yang menyedihkan. Bayangan hitam itu mengintai sekitar 11 hingga 12 meter dari Wang Chen dan yang lainnya sebelum melancarkan serangannya. Pada jarak sedekat itu, jika itu adalah seniman bela diri biasa, pasti mustahil untuk mengelak. Bahkan jika kekuatan Jiang Chen Yuan saat ini sangat kuat, dia juga menderita beberapa kerugian. Itu adalah macan tutul, binatang iblis tingkat 9. Itu tidak kuat, ia bahkan dapat dibunuh oleh seniman bela diri tingkat bintang manapun. Namun di negeri berkabut ini, kita harus berhati-hati. Menstabilkan tubuhnya, melihat macan tutul hitam yang melewatkan serangannya dan langsung menghilang ke dalam kabut tebal, kata Jiang Chen Yuan dengan ekspresi muram. Kabut tebal ini memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa ilahi, kita tidak bisa menjelajahnya. Ekspresi Wang Chen juga suram. Jika kekuatan jiwa ilahi tidak diblokir, dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saat ini, mereka dapat dengan mudah menjelajahi puluhan juta meter. Hutan kabut padat yang tak terbatas ini bahkan bisa diselimuti olehnya. Jika itu masalahnya, meskipun mereka tidak dapat melihat apapun dengan mata mereka, lalu bagaimana? Sayangnya mereka tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa ilahi sekarang. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melihat sekeliling dengan waspada, alis mereka berkerut. Astaga, astaga! Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu menembus udara di belakang Wang Chen. Wang Chen segera bereaksi dengan wawasan luar biasa dari pengurai. Dia tidak langsung memilih untuk berbalik dan menyerang. Karena sudah terlambat. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun, bertahun-tahun mengembara antara hidup dan mati, membuat Wang Chen membuat pilihan paling tepat saat ini. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping, menghindar ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, kaki kanannya tiba-tiba tersapu. Ledakan. Kekuatan tendangan ini sungguh mencengangkan. Di bawah tendangan ini, seluruh dunia sepertinya akan meledak. Kabut tebal bergulung. Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar. Dalam sekejap, ledakan jeritan menyedihkan meledak. Bayangan hitam itu tidak hanya tidak menyerang Wang Chen, tetapi juga tersapu, darah dan daging berceceran di mana-mana. Binatang iblis tingkat sembilan, itu hanyalah kekuatan seorang kaisar seniman bela diri. Wang Chen sekarang adalah seniman bela diri Tuhan, seorang elit di antara seniman bela diri Tuhan. Bagaimana binatang iblis ini bisa menahan pukulan dari Wang Chen? Pukulan ini cukup untuk membunuhnya. Wang Chen akhirnya menghela nafas lega setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia dan Jiang Chen Yuan saling memandang. Pergi, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Bau darah akan menarik binatang iblis yang tak ada habisnya. Bau darah perlahan menyebar. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan tidak berlama-lama dan dengan cepat masuk lebih dalam ke dalam kabut. Bahaya pertama di negeri kabut dengan mudah diatasi oleh Wang Chen. Di saat yang sama, hal itu juga membuat Wang Chen menyadari bahwa negeri kabut ini luar biasa. Mungkin dia tahu mengapa begitu banyak ahli keluarga Jiang jatuh di sini. Tampaknya ini adalah tempat yang melahap kehidupan. Jika binatang iblis yang muncul tadi lebih kuat dan telah mencapai level bintang, mungkin Wang Chen dan Jiang Chen Yuan akan mendapat masalah. Dalam situasi di mana tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan pihak lain, itu sangat berbahaya. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Matanya seperti pisau tajam, melihat sekeliling dengan waspada saat ini. Dia dengan cepat bergerak maju. Bahaya pertama di negeri kabut telah berakhir. Namun, dia tidak tahu berapa banyak lagi bahaya yang menunggu Wang Chen dan Jiang Chen Yuan di tempat misterius yang hanya dijelajahi oleh sedikit orang selama jutaan tahun ini. 1729 Saat mereka maju, Wang Chen mengikuti aura yang dirasakan dan menuju ke arah itu. Saat ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan seperti orang buta di negeri berkabut ini. Mereka seperti lalat tanpa kepala yang tidak bisa menentukan arah sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandu aura pemanggilan yang dirasakan Wang Chen. Atau bisa juga harta karun ajaib Natal yang ditinggalkan Jiang Chen Yuan di luar tanah berkabut demi alasan keamanan. Jika perlu, mereka dapat menggunakan hubungan halus antara Jiang Chen Yuan dan harta karun ajaib Natal untuk keluar dari hutan ini. Di negeri berkabut ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah maju sekitar dua jam. Namun, sepertinya masih ada tempat tanpa batas yang menunggu mereka di depan. Terlebih lagi, saat mereka semakin dalam, kabut di sekitarnya menjadi semakin tebal. Sebelumnya, mereka dapat melihat dengan jelas dalam jarak sekitar 10 meter, namun sekarang, jarak yang dapat mereka lihat dengan jelas telah dikurangi menjadi hanya 7 atau 8 meter. Pengurangan 1 hingga 2 meter membawa ancaman yang jauh lebih besar. Sepanjang jalan, mereka berdua telah membunuh tiga monster dan binatang ajaib yang sebanding dengan tingkat bintang, selain binatang tingkat sembilan. Karena itu, Jiang Chen Yuan bahkan mengalami luka tambahan di tubuhnya. Itu adalah serangan dari elang raksasa yang sangat kuat. Binatang ajaib tipe burung sangat cepat dan gesit. Serangan mendadak dari langit membuat Jiang Chen Yuan dan Jiang Chen Yuan lengah. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka pasti sudah lama terbunuh. Pada akhirnya, di bawah perlindungan perintah surgawi Wang Chen, keduanya bekerja sama dan membunuh elang raksasa saat ia melancarkan serangan diam-diam lagi. Pertempuran ini membuat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan ketakutan. Tidak hanya kabut di sekitarnya yang semakin tebal, tetapi binatang ajaib dan monster juga semakin kuat. Oh tidak, kita, sepertinya dikepung. Tiba-tiba, setelah maju beberapa puluh meter lagi, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah jelek. Dia berhenti dan berkata pada Wang Chen. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Dia juga telah menemukan hal ini. Di tengah kabut tebal, samar-samar terlihat bintik-bintik cahaya hijau seukuran manik-manik kaca. Ini adalah mata binatang iblis dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah cahaya redup, bola mata ini tampak berwarna hijau zamrut. Satu demi satu, titik cahaya hijau tua berkelap-kelip ke segala arah. Sebelum mereka menyadarinya, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah dikepung. Mereka adalah harimau dan serigala. Yang lebih kuat bisa mencapai level bintang, dan ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka bisa masuk ke peringkat level ke sembilan. Binatang ajaib yang hidup berkelompok. Setidaknya ada puluhan harimau dan serigala di sini. Jiang Chen Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah ketika dia melihat binatang ajaib perlahan mendekat. Perintah surgawi. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak peduli. Penutup sembilan naga. Dengan teriakan lembut, sampul sembilan naga lahir. Au-au-au. Raungan naga itu tidak ada habisnya. Pada saat ini, sembilan naga emas melingkari Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Melolong. Saat kafan sembilan naga muncul, harimau dan serigala akhirnya melancarkan serangan mereka. Raungan panjang terdengar dari belakang, dan sekawanan serigala menjadi gila. Harimau dan serigala seukuran harimau ganas berlari keluar dari kabut tebal saat ini. Melompat keluar. Harimau dan serigala ini menerkam Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Astaga! Sosok mereka berkedip-kedip, dan cakar tajam mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mulut mereka yang berdarah mengeluarkan bau yang memuakkan. Lusinan harimau dan serigala bergerak maju mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat mempesona. Setelah satu serangan, mereka dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal, sehingga mustahil bagi orang untuk mendeteksi keberadaan mereka. Semua aura mereka tersembunyi dengan baik. Boom, boom, boom. Serangkaian raungan terdengar, dan cahaya kemasan bersinar terang. Di bawah serangan harimau dan serigala itu, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sangat tenang. Karena pada saat ini, tatanan surgawi melayang di udara, dan penutup sembilan naga diaktifkan, dengan kuat melindungi mereka. Tanpa item ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pasti harus bertarung berdarah. Dalam lingkungan seperti itu, mereka pasti akan terluka. Memikirkan harimau dan serigala ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Ada masalah. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Mungkin token 10 ribu hantu akan berguna. Wang Chen memikirkan token 10 ribu hantu. Ketika mereka bertemu dengan binatang buas sebelumnya, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka tanpa terlalu banyak penundaan. Namun, sekarang berbeda. Jika mereka ingin menghadapi harimau dan serigala ini, mereka berdua pasti harus membayar mahal. Untuk meminimalkan kerugian mereka, Wang Chen memikirkan token 10 ribu hantu. Di tengah kabut tebal, roh jahat yang tak ada habisnya di token 10 ribu hantu mungkin berguna. Biarkan roh-roh jahat ini menghadapi binatang buas yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak dapat melihat mereka, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir selama roh jahat memasuki kabut tebal untuk membunuh mereka. Saya bisa mencobanya. Mata Jiang Chen Yuan berbinar dan dia tersenyum. 10 ribu roh jahat. Mengeluarkan token 10 ribu hantu, wajah Wang Chen menjadi dingin. Ledakan. Auranya meledak, dan asap hitam tak berujung memenuhi udara. Sesaat kemudian, ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi seluruh negeri kabut. Swosh, swosh, swosh. Roh-roh jahat yang kuat ini, pada saat ini, dibawah perintah Wang Chen, bergabung ke dalam kabut tebal. Dari segala arah, roh jahat yang tak ada habisnya menerkam harimau dan serigala itu. Melolong. Melolong. Beberapa saat kemudian, Wang Chen mendengar serangkaian raungan. Sepertinya berhasil. Jiang Chen Yuan tertawa. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Meski tidak bisa membantu kita melihat sekeliling kita. Tetapi jika roh-roh jahat ini ada di sini, paling tidak, binatang iblis biasa dan binatang iblis pasti tidak akan bisa menyerang kita. Roh-roh jahat akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya mereka. Bahkan jika ada binatang iblis dan binatang iblis yang kuat, jika mereka bertarung dengan roh jahat, kita akan dapat mendeteksi mereka dengan segera dan waspada. Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan emosi. Mereka yang terlibat dalam situasi tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Terkadang seperti ini. Token 10.000 hantu adalah benda yang sangat bagus, tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya di sini. Ini hanyalah sebuah pemborosan pemberian Tuhan secara sembrono. Namun, untungnya, sekarang dia mengetahui penggunaan token 10.000 hantu, Jiang Chen Yuan menghela nafas lega. Mungkin token 10.000 hantu ini lahir untuk situasi seperti ini. Terlebih lagi, dengan bantuan token 10.000 hantu, dia dan Wang Chen mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki kedalaman tanah terlarang ini. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Mata Jiang Chen Yuan menunjukkan sedikit antisipasi. Sekitar satu jam kemudian, semua lolongan menghilang, dan serigala yang tersisa juga dengan cepat melarikan diri ke dalam kabut tebal sambil melolong ketakutan. Dengan bantuan token 10.000 hantu, semua harimau dan serigala bisa diusir atau dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menarik token 10.000 hantu, dan dia serta Jiang Chen Yuan sekali lagi menginjakan kaki di jalan ke depan. Sepanjang jalan, Wang Chen melepaskan ratusan roh jahat untuk mengelilingi mereka, menyatu dengan kabut tebal. Kadang-kadang, samar-samar mereka bisa mendengar auman beberapa binatang buas. Binatang buas yang bersembunyi di balik kabut tebal ini semuanya ingin menyerang Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, tetapi mereka semua dihadang oleh roh jahat. Hanya ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan memasuki kedalaman negeri kabut barulah bahaya muncul lagi. Pada saat ini, lebih dari separuh roh jahat Wang Chen benar-benar dimusnahkan. Seekor binatang iblis yang kuat bergegas ke sisi Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Binatang iblis tingkat 9 bulan mistik. Itu cukup kuat. Sayangnya, melawan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, binatang buas lapis baja misterius ini langsung ditekan dan dibunuh oleh segel surgawi 4 sisi milik Wang Chen. Sangat disayangkan ratusan roh jahat Wang Chen terbunuh. Tidak, sepertinya kita terjebak di sini. Sehari kemudian, di kedalaman negeri kabut, Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Ini sudah menjadi kedalaman negeri kabut. Meski bukan inti, namun jaraknya sudah sangat dekat dengan area inti. Dalam keadaan seperti itu, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen menghadapi bahaya lagi. Selama lebih dari setengah hari, tidak ada binatang buas yang datang menyerang. Sebaliknya, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan lah yang terjebak dalam formasi. Alasannya adalah karena setengah hari yang lalu, ketika mereka lewat di sini, Jiang Chen Yuan melihat sebuah pohon tua besar dengan penampilan yang sangat aneh. Di atasnya, ada pedang kuno yang sudah rusak parah dan entah sudah berapa tahun berlalu. Dan setelah setengah hari, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul lagi di sini. Mereka terjebak di sini. Itu adalah formasi. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Setelah setengah hari, Wang Chen secara alami juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia terus merasakan aura pemanggilan tidak jauh. Namun, dia selalu menjaga jarak tertentu, tidak bisa mendekat. Ini jelas merupakan formasi yang menghalangi jalan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, membingungkan penglihatan dan saraf mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak maju. Itu kabut beracun. Meskipun kabut beracun ini belum mencapai tingkat racun yang mematikan, secara bertahap kabut ini membuat kita mati rasa. Ekspresi Jiang Chen Yuan serius. Pada saat ini, dia dengan hati-hati merasakan kabut tebal dan aura di sekitarnya. Jiang Chen Yuan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di kedalaman tanah hilang, ada lapisan kabut beracun. Ini adalah kata-kata yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Jiang. Mungkinkah mereka sedang membicarakan kabut beracun saat ini? Jika bukan karena momen penemuan ini, kemungkinan besar dia dan Wang Chen harus berjalan berputar-putar di tempat ini selamanya sampai mereka mati. Atau sampai mereka benar-benar mati rasa oleh kabut beracun yang tidak terlihat ini dan akhirnya mati. Pil penawar Jiang Chen Yuan dengan cepat mengeluarkan dua pil penawar racun dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Saya baik-baik saja. Wang Chen tidak meminum pil penawarnya. Pil ini tidak banyak berpengaruh padanya. Dengan aura kacau, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan kabut beracun ini. Setelah semua gas beracun memasuki tubuh Wang Chen, gas itu dapat dengan cepat dimurnikan menjadi energi kacau. Oleh karena itu, bukan efek kabut beracun yang menyebabkan Wang Chen tersesat di sini. Itu lebih karena formasinya. Di tempat ini, di luar kabut beracun, ada formasi kuat yang tersembunyi. Di bawah efek ganda, hampir tidak ada yang punya harapan untuk menyeberang. Tidak heran hanya ada sedikit orang di keluarga Jiang yang bisa menyeberang selama jutaan tahun. Pantas saja ada rahasia yang bisa disembunyikan hingga saat ini. Sekarang, apa yang perlu dilakukan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan adalah menemukan mata formasi dari formasi tersebut dan menghancurkannya. Itulah satu-satunya cara. 1730. Mungkin, ini adalah pintu masuk. Wang Chen tiba-tiba berkata sambil melihat pohon besar di depannya. Ya itu betul, itu mungkin. Jawab Jiang Chen Yuan. Pohon besar ini sangat tinggi, terutama pedang patah yang tertancap di batang pohon, yang sepertinya bisa menjelaskan masalahnya. Jelas sekali, pedang patah ini tidak tertancap di sini secara tidak sengaja. Seseorang pasti melakukannya dengan sengaja. Sejarah puluhan tahun atau abad membuat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan teringat pada patriar keluarga Jiang yang telah memasuki bagian terdalam. Mungkin ini adalah instruksi yang dia tinggalkan untuk keturunannya. Mendengar hal ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berdiri di bawah pohon dan mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Saya mendapatkannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Jiang Chen Yuan tiba-tiba berseru. Aku ingat sekarang, aku pernah melihat pedang ini di catatan keluargaku sebelumnya. Itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh patriark tertinggi keluarga Jiang 100 tahun yang lalu. Jiang Chen Yuan berseru seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan memikirkan asal-usul pedang panjang ini. Setelah mengetahui hal ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Benar, pasti begitu. Ini adalah pedang patah yang ditinggalkan oleh leluhur itu. Mungkin ini bisa membimbing kita maju. Arah yang ditunjuk pedang seharusnya menjadi jalan keluar. Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen. Mari kita coba. Setelah mengamati sebentar, Wang Chen tidak menemukan terlalu banyak petunjuk, jadi dia menganggup dan setuju. Di negeri berkabut ini, formasi susunan ini sangat tersembunyi. Wang Chen, yang tidak mahir dalam formasi susunan, pasti akan kesulitan menemukan jalan keluar dari formasi susunan. Kalau begitu, mungkin dia bisa mencoba menemukan arah yang ditunjuk oleh pedang patah itu. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menuju ke arah yang ditunjuk pedang. Memang benar, setelah berjalan 100 meter, mereka berdua menemukan sesuatu. 100 meter jauhnya, di pohon yang layu, Wang Chen dan Jiang yang mencanyuan melihat tanda yang tidak mencolok. Tanda keluarga Jiang, anggota keluarga Jiang menggunakan tanda ketika berkomunikasi di luar. Itu tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Sang Patriark benar-benar meninggalkan petunjuk. Penemuan ini membuat Jiang Chen Yuan sangat gembira. Keduanya dengan cepat menuju ke arah yang ditunjukkan oleh tanda. Pada periode waktu berikutnya, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan terus maju. Sepanjang jalan, mereka kadang-kadang melihat tanda tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh Jiang Chen Yuan. Meski keduanya masih mengambil jalan memutar, bola balik, tak mampu menentukan arah. Namun, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka semakin menjauh dari pohon besar yang mereka tempati sebelumnya. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, setelah suatu sore, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan keluar dari formasi berbahaya. Hu hu hu. Angin dingin menderu-deru, dan kabut semakin tebal di sisi ini. Sial, ini intinya. Kabut tersebut mengandung sejumlah besar gas beracun. Kami tidak tahan. Ekspresi Jiang Chen Yuan berubah ketika dia melihat kabut tebal yang hampir hitam. Wajahnya sedikit memucat. Mereka telah keluar dari formasi sebelumnya, tetapi kabut beracun di depan mereka bahkan lebih berbahaya. Benar saja, tanah terlarang kabut yang membingungkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilintasi oleh orang biasa. Kekuatan tertinggi macam apa yang dimiliki nenek moyang keluarga Jiang agar mampu melintasi tempat ini. Aku akan masuk dan mencobanya. Kamu mundur sekarang dan tunggu aku di luar. Wang Chen berkata kepada Jiang Chen Yuan setelah merenung sejenak. Sekarang dia ada di sini, dia pasti tidak akan menyerah. Itu karena Wang Chen merasa bahwa dia semakin dekat dengan kekuatan pemanggil itu. Jauh lebih dekat. Dia harus memikirkan sesuatu. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak, yang memastikan Wang Chen tidak akan terluka oleh kabut beracun. Ini juga memberi Wang Chen kepercayaan diri untuk memasuki inti. Anda. Ekspresi Jiang Chen Yuan menjadi rumit ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Sepertinya Wang Chen masih menyimpan rahasia besar. Dia sama sekali tidak takut dengan kabut beracun ini. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Namun, Jiang Chen Yuan bukanlah tipe orang yang tidak bisa melepaskannya. Meskipun dia juga sangat penasaran dengan area intinya. Meski ia juga sangat penasaran dengan rahasia yang tersembunyi di balik kabut tebal. Namun, dia tahu jika dia memaksa masuk, dia pasti akan mati. Saat ini, kekuatannya tidak cukup untuk menahan kabut beracun tersebut. Mungkin di masa depan, ketika dia memasuki alam matahari murni, kekuatannya akan cukup kuat, dan aura iblisnya akan cukup kuat untuk menahan segalanya. Jika dia kebal terhadap semua racun, dia mungkin bisa masuk. Untuk saat ini, dia harus mundur. Adapun Wang Chen, Jiang Chen Yuan percaya bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saat Jiang Chen Yuan mundur, hanya Wang Chen yang tersisa di tengah kabut tebal. Dia melihat kabut beracun di depannya dengan ekspresi serius. Chen! Pada saat itu, Raja Kalajengking muncul di samping Wang Chen. Bisakah kamu menahan kabut beracun seperti itu? Wang Chen bertanya pada Raja Kalajengking. Tidak masalah. Inilah Raja 10.000 Racun. Aku bisa menyerap kabut beracun dan bahkan meningkatkan kekuatanku. Raja Kalajengking sangat percaya diri. Sebagai Raja 10.000 Racun, tempat dengan kabut beracun seperti itu terlalu langka. Ini benar-benar berbeda dengan kabut tebal di punggung gurun. Kabut tebal di sana dipenuhi aura kematian, yang tidak bisa diserap oleh Raja Kalajengking. Sama seperti Grand Canyon of the Earth, ia dipenuhi aura kematian dan bau mayat yang membusuk. Itu adalah racun mayat. Namun, kabut beracun di sini berbeda. Jika dia bisa menyerapnya, kekuatan Raja Kalajengking akan meningkat pesat. Baiklah, kalau begitu kamu bisa terus berkultivasi di sini. Saya akan masuk dan melihatnya. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ini mungkin dianggap sebagai keberuntungan bagi Raja Kalajengking. Secara alami, Wang Chen akan memberinya kesempatan untuk menyatu dengan kekayaannya. Meninggalkan Raja Kalajengking, Bu Fang melihat cincin penyimpanan di tangannya. Raja pengobatan pasti aman di dalam. Setelah melakukan persiapan, Wang Chen akhirnya melangkah ke dalam kabut beracun yang hitam pekat. Wus! Angin dingin bersiul. Lapisan kabut beracun menyapu Wang Chen. Mendesis! Mendesis! Kabut beracun sebenarnya mengandung kekuatan korosif yang tak tertandingi. Di bawah kekuatan korosif ini, pakaian di tubuh Wang Chen mulai berasap. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Ada rasa terbakar di kulitnya, yang semakin mengejutkan Wang Chen. Perlu diketahui bahwa Wang Chen saat ini memiliki tubuh berlian, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sangat sulit bagi ahli biasa untuk menyakiti Wang Chen. Dan pada saat ini, kabut beracun di tempat ini sebenarnya cenderung merusak tubuh kuat Wang Chen. Pada saat yang sama, kabut beracun yang dihirup ke dalam mulut dan hidungnya, yang terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, mulai menghancurkan tubuh Wang Chen. Gelombang kabut beracun sepertinya ingin melelekan organ dalam, tulang, dan pembuluh darah Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Merasakan ini, wajah Wang Chen menjadi gelap, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan! Kekuatan caotik di sekelilingnya meledak. Pada saat ini, Wang Chen mulai dengan cepat memurnikan kabut beracun. Semua kabut beracun yang mencoba merusak organ dalam, meridian, pembuluh darah, dan tulang Wang Chen semuanya dimakan oleh kekuatan caotik. Pil bunga suci, ayo! Pada saat yang sama, Wang Chen tidak ragu-ragu menelan pil bunga suci. Di tempat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wang Chen telah melepaskan ratusan roh jahat untuk melindungi dirinya sendiri, jadi seharusnya tidak ada ancaman apapun. Oleh karena itu, dia memilih untuk menelan pil bunga suci saat ini. Pil bunga suci kebal terhadap semua racun. Ini melarutkan kabut beracun, memberi Wang Chen asuransi lapis kedua. Pada saat yang sama, energi pil bunga suci beredar di tubuh Wang Chen, perlahan meningkatkan kekuatan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen juga meminjam rangsangan kabut beracun untuk menyempurnakan pil bunga suci dan memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak. Dengan kekuatan kekacauan yang kuat sebagai fondasinya, pil bunga suci di tubuh Wang Chen telah disempurnakan sepenuhnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan Wang Chen tampaknya sedikit meningkat. Pada saat ini, karena dia tidak dapat berkultivasi dengan damai, Wang Chen menyatukan lebih banyak energi ke dalam tubuhnya. Kresek. Saat energi pil bunga suci melonjak ke dalam tubuhnya, setiap sel di tubuhnya diserang. Setiap tulang di tubuhnya bertahan dari gelombang demi gelombang benturan. Pa-pa-pa. Serangkaian suara tajam terdengar, dan tubuh Wang Chen terasa seperti bisa meledak kapan saja. Namun, Wang Chen tidak menemui bahaya apapun. Sebaliknya, tubuhnya diperkuat sedikit demi sedikit saat meledak dan terbentuk kembali. Apalagi dengan bantuan caotik force, kabut beracun tidak bisa melukainya sama sekali, dan pil bunga suci bisa memurnikan segalanya. Saat ini, kekuatan tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan. Deng-deng-deng. Wang Chen melangkah maju selangkah demi selangkah. tubuhnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Boom. Akhirnya, saat Wang Chen keluar dari kabut beracun, kekuatannya menerobos. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen meningkat dari Mystic Moon Level 8 ke Mystic Moon Level 9. Selain itu, tubuh fisiknya juga mengalami lonjakan kekuatan. Pada saat ini, aura Wang Chen melonjak ke langit. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan pakaian baru yang dikenakannya berkibar tertiup angin, menghasilkan serangkaian suara kepakan. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa, berdiri tegak di langit. Pada saat ini, setelah peningkatan, Wang Chen tiba-tiba berhenti bergerak maju. Dia duduk bersila di tepi kabut beracun, dan mulai meningkatkan energi dari pil bunga suci yang tersisa. Gemuruh. Di dalam tubuhnya, rasanya seperti ribuan kuda dan tentara berlari tanpa henti. Pada saat ini, lapisan kabut putih samar mengelilingi tubuh Wang Chen. Kabut putih membuat Wang Chen tampak seperti makhluk surgawi. Wow, energi yang begitu murni, ini bahkan lebih kuat dari ramuan bijak berumur 10 ribu tahun. Saya akan menyerap energi yang tidak dapat diserap, saya benar-benar tidak dapat menyia-nyiakannya. Pada saat ini, ketika kabut putih menjadi semakin tebal, Raja Pengobatan, yang bersembunyi di ruang penyimpanan, akhirnya tidak bisa tetap tenang lagi. Diiringi teriakan kaget, Raja Pengobatan bergegas keluar dari ruang penyimpanan dan muncul di bahu Wang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyedot kabut putih ke dalam mulut dan hidungnya, memperlihatkan ekspresi kenikmatan. Kekuatan Wang Chen tidak cukup kuat sekarang. Bahkan jika dia menyerap pil bunga suci hingga batas kemampuannya, banyak pil yang masih terbuang sia-sia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!